Jika energi sebagai konflik adalah konstan, maka semakin luas area kekacauan dari semua energi, semakin lemah dampak yang harus ditahan oleh situs tersebut, menurut pendapat Fang Tianan. Jika lautan kesadaran Fang Tianan saat ini adalah tempat di mana semua energi kekacauan dibandingkan, bukankah itu berarti semakin besar lautan kesadaran Fang Tianan, semakin sedikit bahaya yang harus ditanggung Fang Tianan. Oleh karena itu, Fang Tianan berpikir bahwa dia perlu menggunakan lapisan ruang khusus di luar lautan kesadaran sebagai penyangga semua energi. Hanya dengan cara ini, tubuh Fang Tianan relatif aman saat ini. Namun yang membuat Fang Tianan agak menyesal adalah sejauh ini Fang Tianan belum menemukan bagaimana ruang khusus di luar lautan kesadaran itu terbentuk. Setidaknya, kecurigaan Ling Er bahwa ruang khusus ini mungkin terkondensasi karena kebangkitan energi warisan garis keturunan tidaklah benar. Fang Tianan dengan cermat mengamati ruang khusus ini. Ini sebenarnya berisi seluruh lautan kesadaran. Di segala penjuru lautan kesadaran, terdapat ruang-ruang khusus. Seolah-olah ada ruang aneh antara tubuh Fang Tianan dan lautan kesadaran. Di seluruh ruang, tidak ada aliran energi, dan tidak ada informasi. Perasaan ini sungguh aneh, gumam Fang Tianan diam-diam. Sepertinya ruang ini bukan milik tubuh Fang Tianan. Sebaliknya, itu adalah orang luar. Fang Tianan tidak mengetahui fungsi ruang ini, dan Ling Er juga tidak mengetahuinya, atau bahkan. Fang Tianan merenung, jika energi di lautan kesadaran kali ini tidak terlalu kacau, Fang Tianan tidak akan tahu sampai sekarang bahwa ada ruang khusus di luar lautan kesadarannya. Samar-samar, Fang Tianan merenung. Kini energi kekacauan di lautan kesadaran akan menyebar ke ruang ini. Badai baru akan terbentuk. Entah itu menyapu seluruh tubuh Fang Tianan, atau kekacauan energi ini akan mati di ruang ini. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, kita hanya bisa bertaruh. Fang Tianan mengerutkan kening, seolah dia telah mengambil keputusan. Ketika Fang Tianan sekali lagi mengamati situasi di lautan kesadarannya, seluruh situasi kacau masih belum membaik sama sekali. Pertama, kekuatan ruanglah yang menghalangi berbagai energi, membentuk zona penyangga tertentu, dan kedua, energi inilah yang terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap energi relatif besar. Sekalipun ada dua energi berdekatan yang melewati ruang kecil. Begitu bersendewa, ia tidak akan dapat berintegrasi secara langsung dan menyeluruh serta menggantikan energi lain dalam hitungan detik. Dengan cara ini, selama Fang Tianan sendiri tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi energi kacau ini, situasi di lautan kesadaran Fang Tianan dapat bertahan lama. Dan waktu, bagi Fang Tianan, meski tidak terlalu kritis. Namun, Fang Tianan masih tidak mau menyerah dan membuang-buang waktunya menunggu tanpa alasan. Semua menunggu, apalagi menunggu tanpa ada cara untuk menentukan hasilnya, adalah semacam siksaan bagi setiap kultifator. Nak, apakah kamu benar-benar mengambil keputusan? Ling Er memandang Fang Tianan dengan heran dan bertanya. Ya, Fang Tianan menganggup dengan serius. Baiklah kalau begitu. Ling Er merenung sejenak dan berkata, Tuanku, saya hanya bisa mendoakan semoga Anda beruntung. Uh, Fang Tianan tiba-tiba tersenyum pahit, tidak bisakah kamu memberikan beberapa saran yang sesuai saat ini, atau membicarakan beberapa prospek untuk masa depan. Bagaimanapun, kesadaranmu hidup di tubuhku. Jika Fang Tianan meninggal secara langsung, maka kesadaran Ling Er pasti tidak akan bisa pulih. Apa yang bisa ku katakan? Ling Er mendecahkan sudut mulutnya dan bergumam, bahkan jika aku mengatakannya, apa gunanya? Aku tidak melakukan hal-hal tanpa pamrih seperti itu. Oke, Fang Tianan hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, melihat kesadaran Ling Er, dan berkata, kalau begitu saya akan melanjutkan seperti ini. Saat itu, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu hasilnya. Hanya saja jika Fang Tianan tidak melakukan apa-apa, hasil penantiannya akan menjadi pasif. Begitu Fang Tianan membiarkan lautan kesadarannya menyebar secara langsung, dan membiarkan energi kacau di lautan kesadaran memasuki ruang khusus di luar lautan kesadaran, dia akan secara aktif mencoba perubahan ini. Secara relatif, Fang Tianan masih berharap bisa mengambil inisiatif dalam perubahan. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah ketika dia mulai dengan sengaja membimbing energi kacau, bertentangan dengan tepi lautan kesadaran, dan mencoba melepaskan diri dari kendali lautan kesadaran, untuk sesaat, sebuah hal yang tidak bisa dijelaskan, perasaan muncul di hati Fang Tianan. Segera setelah itu, Fang Tianan menyadari bahwa tidak mudah untuk menembus tepi lautan kesadaran. Jika kekuatan laut kesadaran benar-benar sangat lemah, maka energi kacau di laut kesadaran akan berkonflik sejak lama, daripada menunggu Fang Tianan beroperasi. Apa yang harus kita lakukan? Fang Tianan mengerutkan kening dan berpikir, jika tidak ada cara untuk mendobrak penghalang lautan kesadaran, konflik energi ini hanya dapat terkonsentrasi di dalam lautan kesadaran dan tidak dapat menjangkau di luar lautan kesadaran. Pada akhirnya, hasilnya mungkin semua energi terjerat dan kacau. Memikirkan hal ini, Fang Tianan hanya dapat dengan hati-hati memeriksa situasi di lautan kesadaran lagi. Apakah mungkin menggunakan metode yang sebelumnya menyebarkan energi di lautan kesadaran di luar tubuh untuk secara bertahap memandu energi ini di luar lautan kesadaran? Fang Tianan ragu-ragu, apa gunanya begitu banyak energi? Untuk mentransfer, Fang Tianan tidak memiliki cara untuk mentransfer semua energi kacau ke luar lautan kesadarannya sekaligus. Yang ada hanyalah energi demi energi untuk dicoba. Tidak peduli bagaimana Fang Tianan beroperasi, pasti akan ada urutannya. Dan urutan ini, dalam pandangan Fang Tianan, jelas sangat kritis. Jika ada kesalahan dalam urutannya, hasil yang sempurna bisa berubah menjadi hasil yang buruk. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan menjadi sedikit ragu-ragu. Mari kita coba mentransfer energi campuran ke luar lautan kesadaran terlebih dahulu. Ling R menyarankan, selama kekuatan ruang tidak disentuh terlebih dahulu, maka saya, tuanku, tidak keberatan. Siapapun yang melihat situasi di lautan kesadaran Fang Tianan akan menyadari bahwa kekuatan ruang sangat diperlukan untuk lautan kesadaran saat ini. Begitu tidak ada energi luar angkasa sebagai penyangga, siapa yang tahu fluktuasi seperti apa yang akan terjadi pada sisa energi di lautan kesadaran? Namun, dalam kasus ini, stabilitasnya stabil, tetapi mungkin tidak berpengaruh apapun. Fang Tianan berkata sambil berpikir, selama kita secara langsung menghilangkan energi luar angkasa di lautan kesadaran, bukankah itu akan berhasil? Artinya, apakah sisa energi keos akan membentuk perubahan baru? Mengapa Fang Tianan mencoba mentransfer semua energi di lautan kesadaran ke luar lautan kesadaran? Tidak, tepatnya, membiarkan tempat konflik energi ini menyebar dan mendapatkan ruang yang lebih besar. Bukankah itu sebabnya konflik antara energi-energi ini menjadi semakin hebat? Hanya perubahan yang menjadi kunci kemampuan Fang Tianan dalam menyelesaikan krisis saat ini. Pertanyaannya adalah, Nak, apakah menurut Anda dengan kekuatan lautan kesadaran Anda saat ini, Anda dapat menanggung konflik energi yang begitu besar? Ling Er menganalisis dan berkata, Jika ditangani dengan benar, itu akan terjadi terbaik sekitar setengah dari energi kacau ditransfer ke luar lautan kesadaran, dan separuh energi lainnya tertinggal di lautan kesadaran atau di luar lautan kesadaran. Konflik energi akan membentuk keseimbangan yang relatif. Sekalipun terjadi sesuatu yang tidak terduga, masih ada ruang untuk bermanufar, bukan? Uh, Fang Tianan mengangguk sedikit ketika mendengar ini, sepertinya inilah yang sebenarnya terjadi. Untuk saat ini, baik Fang Tianan maupun Ling Er tidak mengetahui bagaimana ruang khusus di luar lautan kesadaran terbentuk dan apa efeknya. Jika semua ekspektasi langsung ditempatkan pada ruang yang tidak dapat dijelaskan ini, krisis yang harus ditanggung oleh Fang Tianan dan Ling Er pasti akan menjadi besar. Kalau begitu sudah beres, kata Fang Tianan pada Ling Er. Segera setelah itu, Fang Tianan mengamati semua energi yang saling bertentangan di lautan kesadaran. Fang Tianan tidak memiliki cara untuk secara akurat mengendalikan kelompok kecil yang dibentuk oleh tiga energi seperti Azure Dragon Totem, Vermilion Bertotem, dan Xuan Wu Totem. Jika Fang Tianan masih memiliki kepercayaan diri untuk mengontrol energi hanya salah satu totem dan mentransfernya dengan hati-hati, maka perpaduan ketiga energi tersebut akan berada di luar kemampuan Fang Tianan. Selain itu, Fang Tianan juga tidak memiliki cara untuk mengontrol kombinasi dua energi yang diperoleh dalam He Black Inscription. Adapun energi milik susunan pedang yang diserap dari artefak warisan sekte S, Fang Tianan secara alami tidak akan menjadikannya pilihan pertamanya. Oleh karena itu, setelah berpikir panjang, Fang Tianan langsung menemukan kelompok kecil yang terdiri dari kekuatan bintang, kesadaran ilahi, dan bahkan energi misteri yang terkandung dalam tubuhnya untuk mencoba transfer energi pertama. Ini adalah satu-satunya energi yang dapat dikendalikan dengan relatif mudah oleh Fang Tianan saat ini. Kurung Buka Bagi seorang kultifator, energi kesadaran ilahi, atau kekuatan bintang, atau bahkan energi misteri, adalah energi paling dasar. Tubuh Fang Tianan mungkin masih memiliki energi yang relatif khusus seperti kekuatan luar angkasa, tetapi dibandingkan dengan kekuatan bintang, kekuatan luar angkasa masih agak berbeda dalam kendalinya. Ini seperti ketika Fang Tianan perlu menggunakan energi luar angkasanya, selama energi spiritual Fang Tianan tidak aktif mengaktifkannya, energi luar angkasa tidak akan beroperasi secara mandiri. Namun, kekuatan bintang berbeda. Selama pikiran Fang Tianan mulai waspada, kecuali energi kesadaran ilahi dengan sengaja menekan operasi kekuatan bintang, jika tidak, aura kultifator atau metode serangan secara alami akan membawa operasi kekuatan bintang. Oleh karena itu, bagi seorang kultifator, yang paling sederhana dan mendasar adalah mengendalikan kesadaran spiritual, kekuatan bintang, dan bahkan energi misterinya sendiri. Justru karena Fang Tianan mempertimbangkan hal ini maka dia melakukan upaya berikutnya untuk mentransfer kesadaran ilahi, kekuatan bintang, dan energi mistik di lautan kesadaran dari lautan kesadarannya sendiri dalam situasi yang agak kritis. Meski begitu, masih sangat sulit bagi Fang Tianan untuk mencapai tujuannya. Bukan hanya karena di lautan kesadaran Fang Tianan, energi kekuatan bintang, kesadaran ilahi, dan misteri telah sepenuhnya terintegrasi bersama, membentuk kelompok kecil energi, tetapi ada juga energi kacau yang tak terhitung jumlahnya di sekitar yang menekan ini. Gelombang energi. Setelah Fang Tianan mengaktifkan energi apapun di lautan kesadaran, kemudian, keseimbangan sementara yang dibentuk oleh seluruh energi di lautan kesadaran akan rusak. Hal ini akan mempengaruhi fluktuasi energi di seluruh lautan kesadaran. Ini benar-benar merepotkan. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Jika dihubungkan dengan energi kesadaran spiritual, kekuatan bintang, dan misteri. Jika tidak ada cara untuk mentransfer lautan kesadarannya sendiri, maka akan lebih tidak realistis bagi Fang Tianan untuk mencoba mentransfer sisa energinya. Mungkinkah kita hanya bisa membiarkan energi di lautan kesadaran berkembang dengan sendirinya? Fang Tianan merenung, ini juga bukan masalah. Di mata Fang Tianan, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit pemikirannya. Di lautan kesadaran saat ini, sepertinya ada semua energi yang bersendewa dengan mereka semua adalah kekuatan ruang. Menurut maksud Linger, Fang Tianan tidak dapat menggunakan kekuatan ruang ini. Lagi pula, tanpa efek buffering dari kekuatan ruang, konfrontasi antara semua energi akan menjadi lebih gila lagi. Hal ini hampir pasti. Yah, mata Fang Tianan tiba-tiba berbinar. Yang dimaksud Linger bukanlah bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan ruang, tetapi dia tidak dapat mentransfer kekuatan ruang keluar dari lautan kesadaran terlebih dahulu. Jika Anda berada di dalam lautan kesadaran, Anda sebenarnya dapat menggunakan kekuatan luar angkasa. Sepertinya sesaat, pikiran Fang Tianan itu menjadi aktif. Seluruh lautan kesadaran Fang Tianan dipenuhi dengan kekuatan ruang. Tidak, tepatnya. Di semua kelompok energi, kesenjangan adalah tempat di mana kekuatan ruang paling terkonsentrasi. Sebelumnya, Fang Tianan ingin langsung menghubungi kelompok energi yang terdiri dari kekuatan bintang, kesadaran ilahi, dan energi mistik. Secara alami, tidak ada cara untuk dengan mudah mentransfer bagian energi ini. Faktanya, masih banyak energi yang tersisa di sekitar energi tersebut, antara satu sama lain. Ada banyak sekali keterlibatan. Fang Tianan ingin menggunakan energi ini sendirian, seolah-olah itu adalah pikiran Fang Tianan. Menggabungkan energi ini, seperti semua hal lain yang dapat saling merugikan, bagaimana mungkin bisa berhasil. Namun, pada saat ini, Fang Tianan berpikir bahwa karena kekuatan ruang menempati ruang terluas di lautan kesadaran, meskipun bukan yang terbesar, namun cakupannya paling luas. Energi yang ingin ditransfer Fang Tianan sebenarnya dikelilingi oleh kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, yang membuat Fang Tianan sangat bersemangat adalah bahkan di tepi lautan kesadaran, terdapat kekuatan ruang. Fang Tianan secara langsung menggunakan kekuatan ruang sebagai bantuan untuk mentransfer, dan mengandalkan kekuatan pemandu ruang untuk mencapai tujuan membiarkan kekuatan ruang membungkus dirinya, dan bergerak sedikit demi sedikit ke tepi lautan kesadaran. Dengan cara ini, perlawanan yang dialami Fang Tianan akan berkurang banyak. Bagaimanapun, tidak ada hambatan antara kekuatan ruang dan kekuatan ruang. Adapun energi yang terbungkus dalam kekuatan ruang, yang dimobilisasi oleh Fang Tianan adalah energi ruang angkasa, apapun yang terkandung dalam kekuatan ruang tersebut. Dengan cara ini, dari sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya adalah kekuatan ruang itu sendiri bergerak. Itu memang mungkin. Fang Tianan melihat bahwa tindakannya mengalami perkembangan baru, dan energi targetnya secara bertahap mendekati tepi lautan kesadaran, dan dia merasa bersemangat di dalam hatinya. Sepertinya seperti ini, ketika kekuatan ruang pada awalnya dapat tersebar di ruang lautan kesadarannya sendiri, itu bukannya tanpa manfaat apapun. Sepertinya kamu benar-benar bodoh, suara Ling Er terdengar di saat yang tepat. Fang Tianan mengerutkan bibirnya dengan marah mengapa kamu tidak mengingatkanku sekarang. Sekarang, semuanya telah berhasil, dan kamu muncul. Baru saja, aku juga berpikir, Oke. Ling Er berkata dengan ekspresi malu-malu, karena kegagalan anakmu sebelumnya, kamu memberiku beberapa nasihat. Oke. Oke. Fang Tianan berkata dengan sederhana, kali ini, saya terpikir untuk menggunakan energi luar angkasa, yang juga merupakan saran Anda, bukan? Saat dia mengatakan ini, Fang Tianan tidak bisa menahan keluh kesah dalam hatinya saya tahu ini akan terjadi. Tampaknya keuntungan apapun yang diperoleh Fang Tianan adalah milik Ling Er, dan pertemuan tragis apapun yang ditemui Fang Tianan adalah karena pilihan Fang Tianan sendiri. Sederhananya, nasihat yang benar adalah milik Ling Er, dan nasihat yang salah disebabkan oleh Fang Tianan yang tidak mendengarkan nasihat Ling Er. Fang Tianan sedang tidak ingin berdebat dengan Ling Er saat ini. Pada saat ini, seluruh perhatian Fang Tianan terfokus pada energi yang akan ditransfer keluar dari lautan kesadaran. Di luar lautan kesadaran Fang Tianan, ruang khusus itu sendiri tidak memiliki energi apapun. datangnya kesadaran ilahi, kekuatan bintang, dan energi mistik bagaikan setetes air yang dijatuhkan ke dalam minyak mendidih. Seluruh ruang khusus mulai menjadi hidup saat Fang Tianan berhasil mentransfer energi. Fang Tianan dengan cermat mengamati perubahan di ruang khusus ini. Pada awalnya, karena energi yang ditransfer terlalu kecil, perubahan di ruang ini tidak terlalu besar, hanya saja lebih dramatis dari sudut pandang pengamatan. seolah-olah ada energi ekstra yang tidak dapat dijelaskan, dan seluruh ruang dimulai untuk berubah. Segera setelah itu, dengan serbuan energi dalam jumlah besar, setiap ons energi yang masuk ke ruang khusus ini akan dengan cepat diintegrasikan ke setiap sudut ruang. Dalam pandangan Fang Tianan, distribusi seluruh energi di ruang ini sangat merata. Fang Tianan tidak perlu mendistribusikannya dengan sengaja. Semua energi akan tersebar segera setelah memasuki ruang ini. Ketika energi yang terdiri dari kesadaran ilahi, kekuatan bintang, dan energi mistik di lautan kesadaran Fang Tianan sepenuhnya terintegrasi ke dalam ruang khusus ini, entah kenapa Fang Tianan merasa akrab dengan ruang ini. Bukankah ini domainku sendiri? Fang Tianan bergumam dengan bingung. Bukan karena Fang Tianan tidak pernah menampilkan bidangnya sendiri. Meskipun jangkauan yang dapat dicakup oleh seluruh domain sangat sempit, itu hanya lingkaran yang sangat dekat di sekitar Fang Tianan. Namun, Fang Tianan masih memiliki kenangan segar tentang perasaan di lapangan. Pada saat ini, di luar lautan kesadaran Fang Tianan, seolah-olah tiba-tiba ada alam tambahan. Cakupan lautan kesadaran adalah pusat lapangan, yang setara dengan posisi di mana tubuh Fang Tianan awalnya berdiri. Dan di luar lautan kesadaran, semuanya tercakup dalam domain. Selama pikiran Fang Tianan berjalan, dia dapat sepenuhnya mengendalikan semua fluktuasi energi dalam lingkup domain ini. Apa yang terjadi? Fang Tianan bertanya pada Ling Er, meskipun saya tidak tahu banyak tentang bidang ini, saya masih bisa dianggap sebagai seorang kultifator yang bisa menggunakan bidang tersebut, bukan alam yang terbentuk di luar laut kesadaran sebelumnya. Jika, sebagai seorang kultifator di tahap tengah alam kaisar suci, atau seorang kultifator di tahap akhir alam kaisar suci, dia dapat melakukan ini, setidaknya dalam pandangan Fang Tianan, pelindung tanah suci, atau yang agung. Penatua, pasti akan menyebutkannya. Bahkan jika tingkat kekuatan Fang Tianan saat ini hanya pada tahap awal alam kaisar suci, hal-hal yang terkait dengan perubahan besar di lapangan pasti akan diberitahukan sebelumnya. Jika tidak, jika kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada para penggarap itu sendiri untuk menyelidikinya, siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu. Siapa yang dapat menjamin bahwa jika Fang Tianan menghadapi situasi serupa, dia akan merespons dengan cepat dan benar. Fang Tianan segera keluar dari pelindung tanah suci di istana Tian Xing untuk mengajukan pertanyaan. Nak, apakah kamu yakin ini adalah kemampuan yang dimiliki domain tersebut? Ling Er sepertinya memikirkan sesuatu yang luar biasa. Dia memandang Fang Tianan dengan sedikit terkejut dan bertanya, bukankah domain tersebut muncul di luar tubuhnya? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya siapa yang tidak tahu bahwa keberadaan alam hanya dapat digunakan di luar tubuh. Masalahnya adalah pada saat ini, ruang khusus di luar lautan kesadaran yang dirasakan Fang Tianan setelah Fang Tianan mentransfer kelompok energi yang terdiri dari kesadaran ilahi, kekuatan bintang, dan energi mistik, memberi Fang Tianan perasaan seperti itu, sama dengan medan yang digunakan di dalam tubuh Fang Tianan. Seolah-olah ruang ini tiba-tiba menjadi ruang domain Fang Tianan. Perasaan inilah yang paling membuat Fang Tianan bingung. Oke, Ling Er mengerucutkan bibirnya dan bergumam, sebagai orang dewasa, agak berlebihan untuk bertanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, bagaimana kamu bisa berada di tubuhmu sendiri, hanya membentuk sebuah lapangan. Bagaimana saya tahu, Fang Tianan juga tampak tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah kultifator lain, kultifator di alam kaisar suci, juga bisa melakukan ini? Tidak mungkin. Ling Er menggelengkan kepalanya dengan tegas, setidaknya, sejauh yang saya tahu, tidak ada kultifator alam kaisar suci yang bisa melakukan ini. Fang Tianan cukup yakin dengan pengetahuan Ling Er. Terlepas dari pemahaman Ling Er tentang beberapa informasi dari zaman kuno, pengetahuan Ling Er tentang para pembudidaya saat ini di benua Tian Sheng berada di luar imajinasi Fang Tianan. Setidaknya, dalam pandangan Fang Tianan, selama itu adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi oleh Ling Er, bahkan jika Fang Tianan pergi untuk bertanya kepada pelindung tanah suci, atau bahkan Meng Qing Luo dan yang lainnya, tidak akan ada kejutan sama sekali. Dan para penggarap alam kaisar suci lainnya tidak dapat membentuk alam di dalam tubuh di luar lautan kesadaran mereka sendiri, jadi. Fang Tianan mulai memikirkan situasi tubuhnya saat ini, dan apa yang terjadi. Namun, penjelasan Ling Er langsung membuat Fang Tianan membuka mulutnya dalam sekejap. Tentu saja, kata Ling Er, seolah-olah dia terengah-engah, hanya karena seorang kultifator di alam kaisar suci tidak dapat melakukannya, bukan berarti semua kultifator tidak dapat melakukannya. Oh, Fang Tianan tergerak dan bertanya, maksud Anda, praktisi di alam lain masih memiliki kesempatan untuk melakukan ini? Tapi, itu tidak benar. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh para penggarap di alam kaisar suci, bagaimana para penggarap di alam lain dapat melakukannya? Fang Tianan memikirkannya, bukan seperti itu, ini beberapa kasus khusus. Ling Er belum pernah mendengar ada orang yang berada di luar lautan kesadarannya sendiri. Bentuk ruangnya mirip lapangan ya. Kenapa salah? Ling Er berkata sambil tersenyum, pembentukan sebuah domain memang membutuhkan pencapaian ranah kaisar suci sebelum dapat ditampilkan. Baik itu domain di luar tubuh atau domain di dalam tubuh, memang seperti itu. Tapi, bukankah kamu mengatakan bahwa para penggarap alam kaisar suci lainnya tidak dapat membentuk alam di dalam tubuh mereka. Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan alam kaisar suci? Ling Er berkata dengan ringan. Sejenak, ekspresi Fang Tianan berubah. Saya benar-benar tercengang. Di atas alam kaisar suci, dia ternyata adalah seorang kultifator yang tingkat kekuatannya melebihi kaisar suci. Dalam benak Fang Tianan, orang paling berkuasa di benua Tian Sheng saat ini mungkin adalah seorang kultifator di puncak alam kaisar suci. Bukan. Dan begitu tingkat kekuatan seorang kultifator tertentu menerobos ranah kaisar suci dan mencapai ranah di atas kaisar suci, maka itu akan menjadi hal yang hebat bagi seluruh benua Tian Sheng. Jika kultifator seperti itu benar-benar ada, tidak mungkin sekte seperti tanah suci dan sekte es tidak menerima kabar sedikitpun. Bukan. Namun, pada saat ini, tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Fang Tianan? Ini hanyalah tahap awal dari alam kaisar suci. Ketika dia berada di tahap awal alam kaisar suci, Fang Tianan tidak pernah menyangka bahwa beberapa perubahan yang terjadi di tubuhnya adalah fenomena yang hanya dapat dicapai oleh para penggarap alam di atas alam kaisar suci. Di zaman kuno, memang ada beberapa kultifator yang melampaui alam kaisar suci dalam hal kekuatan. Ling Er menjelaskan, sebelumnya, alasan mengapa saya terkejut dengan penampilan anak Anda, itu hanya karena, dengan Anda saat ini, tingkat kekuatannya, sulit untuk melakukan ini. Yah, Fang Tianan tidak bisa menahan senyum dan berkata, itu wajar. Tapi, mungkinkah saya membuat kesalahan dalam penyelidikan saya sebelumnya? Sebenarnya, ini bukan kemampuan domain. Bagaimana menurutmu? Ling Er bertanya balik, Yah, Fang Tianan tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun penjelasan Ling Er menyebabkan Fang Tianan meragukan penyelidikannya sejenak, pemandangan di luar lautan dan kesadaran Fang Tianan memang ada. Pada titik ini, Fang Tianan benar-benar tidak dapat membantah. Selain itu, situasi di ruang khusus ini agak mirip dengan keberadaan lapangan, dan Fang Tianan juga memikirkannya sendiri. Sekarang, untuk membalikkan spekulasi sebelumnya lagi, bagi Fang Tianan, itu akan menjadi tamparan di wajah. Lalu di zaman kuno, pernahkah ada seorang kultifator di alam Kaisar Suci yang membentuk alam di dalam tubuhnya sendiri? Fang Tianan hanya bisa menebak ke arah lain. Tidak mungkin. Ling Er menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda ingin membentuk domain di tubuh seorang kultifator, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator di alam Kaisar Suci, seorang kultifator alam Kaisar Suci untuk menerobos alam Kaisar Suci dan menjadi makhluk di atas alam Kaisar Suci. Jadi, menurut Anda apakah situasi seperti itu bisa terjadi begitu mudah? Sederhananya, setelah seorang penggarap alam Kaisar Suci dapat membentuk keberadaan domain di tubuhnya, maka penggarap alam Kaisar Suci ini telah melampaui alam Kaisar Suci. Jadi, saat ini, aku bisa dianggap menerobos alam Kaisar Suci. Ketika Fang Tianan mengatakan ini, dia selalu merasa sedikit aneh, tapi, aku tidak merasa kekuatanku berbeda. Sungguh luar biasa, peningkatan. Meskipun Fang Tianan memiliki banyak energi yang terintegrasi ke dalam lautan kesadarannya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Namun, Fang Tianan tidak pernah menyangka bahwa tingkat kekuatannya dapat dicapai dalam semalam dan langsung mencapai level Kaisar Suci. Itu benar. Ling Er tidak bisa menahan senyum dan berkata, jika kamu, nak, dapat menerobos alam Kaisar Suci dengan cara yang begitu sederhana, maka tidak akan ada seorang pun di benua Tian Sheng yang belum menerobos melalui alam Kaisar Suci sejauh ini. Alam itu ada, jadi, jadi, tingkat kekuatanku masih pada tahap awal Kaisar Suci, kan? Fang Tianan bertanya. Berlama-lama mengangguk. Tapi, Fang Tianan bertanya dengan bingung, bagaimana saya bisa menjelaskan alam di luar lautan kesadaran saya? Baiklah, Ling Er berpikir sejenak, merenung, dan berkata, sebenarnya saya tidak begitu jelas tentang hal itu. Alasan mengapa Ling Er dapat mengetahui bahwa mereka yang berada di atas alam Kaisar Suci, yaitu penguasa besar di zaman kuno, dapat membentuk alam di dalam tubuh hanya karena Ling Er pernah hidup di zaman kuno. Namun, Ling Er tidak mengetahui alasan spesifiknya. Bahkan tuan-tua Ling Er, Pak Tua Tiancan, hanya setingkat Kaisar Suci. Namun, menurut dugaan saya, Ling Er menganalisis dan berkata, pasti ada perbedaan dalam cara penggunaan energi. Selain itu, mungkin perlu untuk meningkatkan pemahaman di lapangan. Lagi pula, kemampuan untuk menampilkan domain di luar tubuh adalah tanda seorang kultifator yang termasuk dalam alam Kaisar Suci. Dan ketika Anda menampilkan domain tersebut, apakah Anda merasa bahwa tubuh Anda sendiri berada di alam tersebut? Sangat cepat. Ya, Fang Tianan mengangguk. Meskipun cakupan domain yang ditampilkan Fang Tianan sebelumnya masih sangat sempit, Fang Tianan masih memahami karakteristik domain dengan relatif jelas. Parahnya, Fang Tianan juga berada di alam monster. Pernahkah dia bertarung melawan monster sebelumnya? Jadi, menurutmu apakah jika kamu bisa mengembangkan domain di tubuhmu, apakah akan ada perubahan dalam pertarungan? Ini, Fang Tianan berpikir sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Kecuali alam di dalam tubuh dan alam di luar tubuh terintegrasi satu sama lain, mungkin, di dengan cara ini, kamu dapat mengabaikan tubuhmu sendiri dan bertarung di lapangan. Jika tidak, tidak ada cara untuk menentukan karakteristik lain untuk saat ini. Ya, Ling Er juga menghela nafas dan berkata, kecuali anakmu benar-benar menerobos alam kaisar suci, kamu memiliki kesempatan untuk memahami aspek ini. Kalau tidak, aku berpikir, mungkin itu mungkin karena keberuntungan anakmu karena terjadi kecelakaan, yang memungkinkanmu mengembangkan kemampuan bidang di dalam tubuhmu. Kecelakaan, Gumam Fang Tianan lembut. Wajah Fang Tianan tidak diragukan lagi penuh dengan keraguan dan kepahitan. Spekulasi semacam ini tidak berdasar sama sekali dan hanya sekedar dugaan. Tapi, bagaimanapun juga, merupakan hal yang menyenangkan bisa membentuk alam baru di dalam tubuh sendiri, bukan? Jika tujuan Fang Tianan ketika dia masih di sekte King Yun di tanah yang ditinggalkan oleh dewa adalah untuk menjadi seorang master, maka setelah tiba di benua Tian Sheng, tujuan pelatihan Fang Tianan menjadi seorang master kaisar suci. Pada saat ini, Fang Tianan, setelah dipromosikan menjadi seorang kultifator pada tahap awal alam kaisar suci, secara alami diharapkan menjadi seorang kultifator di puncak alam kaisar suci. Ketika Fang Tianan mendengar bahwa ada kultifator yang telah melampaui alam kaisar suci di zaman kuno, tujuan kultifasi Fang Tianan mau tidak mau berubah lagi. Tidak peduli apapun, bagi para kultifator, mengejar kekuatan yang lebih kuat adalah tujuan hidup. Dalam kecelakaan ini, Fang Tianan secara otomatis memadatkan ruang khusus di sekitar lautan kesadarannya dan membentuk keberadaan lapangan. Bagi Fang Tianan, ini tidak diragukan lagi merupakan langkah maju yang kokoh dalam langkah kultifasi. Setidaknya, ini adalah hal yang sangat terpuji bagi Munak, Ling Er berkata sambil tersenyum, meskipun, aku tidak begitu jelas tentang alam di mana kekuatan kuno dapat terbentuk di dalam tubuh. Dimanapun itu, mungkin di dalam tubuh, tempat seperti dantian tengah atau dantian bawah, atau di tempat lain, tapi untuk bisa membentuk sebuah medan di tubuh, pasti kamu nak, yang pernah menyentuh sesuatu, dan kekuatan besar di zaman dahulu jika tidak, betapapun beruntungnya anak Anda, mustahil untuk benar-benar membentuk domen di dalam tubuhnya. Dalam analisis terakhir, itu seharusnya menjadi alasan mengapa ruang khusus muncul di luar lautan kesadaranku, kan? Fang Tianan perlahan-lahan menjadi tenang setelah mengalami kegembiraan dan kebingungan awal. Saya memikirkan hal ini, bagaimanapun, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, para penggarap alam kaisar suci lainnya tidak dapat membentuk ruang independen di luar lautan kesadaran. Spekulasi ini ada benarnya. Ling Er sangat terkejut. Setuju dengan Fang Tianan? Hanya saja. Tahukah Anda mengapa ada ruang khusus di luar lautan kesadaran Anda? Tentu saja saya tidak tahu. Fang Tianan menggelengkan kepalanya. Bukankah itu cukup? Ling Er berkata tanpa basa-basi, secara umum. Untuk Munak, kamu tiba-tiba dapat membentuk domain di tubuhmu. Baik kamu maupun aku tidak tahu alasan spesifiknya. Jadi, Ling Er tiba-tiba berhenti dan berkata, dalam analisis terakhir, ini masih masalah keberuntungan. Setelah Fang Tianan mendengar penjelasan Ling Er, tapi dia tidak mengkhawatirkan keberuntungan Ling Er. Terlebih lagi, Fang Tianan bertanya-tanya apa manfaatnya jika fenomena domain tiba-tiba muncul di tubuhnya. Fang Tianan tidak punya waktu untuk mengurusnya. Saat Fang Tianan dan Ling Er berkomunikasi, semua kekuatan bintang, kesadaran ilahi, dan energi mistik di ruang khusus di luar lautan kesadaran Fang Tianan mulai menjadi stabil. Situasi ini sangat kontras dengan pemandangan di lautan kesadaran Fang Tianan. Menurut rencana awal, selanjutnya, energi lain di lautan kesadaran harus ditransfer satu per satu ke ruang di luar lautan kesadaran, kan? Fang Tianan memikirkannya dan berkata, tapi di saat ini, sebuah medan sebenarnya telah terbentuk di ruang khusus di luar lautan kesadaran. Jadi, haruskah kita terus mentransfer energi? Tentu saja itu akan ditransfer. Ling Er berkata dengan pasti, bahkan jika tidak ada domain, apakah kamu tidak siap untuk melakukan ini? Sekarang, domain telah terbentuk, dan kamu pasti dapat melakukannya more. sekarang Anda dapat dengan bebas mengontrol energi di bidang Anda, apalagi yang perlu Anda takuti. Bagaimana jika alam yang baru terbentuk dihancurkan? Fang Tianan berkata dengan cemas, butuh banyak usaha untuk membentuk alam tersebut. Jika hancur, bukankah itu berarti akan ada kerugian besar? Yah, Ling Er hanya bisa menghela nafas, dan berkata tanpa daya, saya benar-benar tidak mengerti pemikiran anak Anda. Jika Ling Er tidak menjelaskannya, alam yang dibentuk oleh kultifator di tubuh itu milik zaman kuno. Fang Tianan pasti tidak akan terlalu peduli dengan ruang khusus di luar lautan kesadaran yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang kuat. Dalam hal ini, Fang Tianan pasti akan melanjutkan keputusan sebelumnya. Namun, setelah Fang Tianan memahami pentingnya mengubah ruang khusus ini menjadi sebuah domain, dia ragu-ragu. Mungkinkah dikatakan bahwa para master besar di zaman kuno, setelah mereka mampu membentuk domain di tubuh mereka, terus mengaktifkan domain ini dan tidak pernah berhenti. Ling Er bertanya balik, sepertinya anakmu sudah bisa menampilkannya domain, apakah Anda terus-menerus mengedarkan energi alam saat Anda berjalan atau makan? Uh, Fang Tianan tiba-tiba mengerti. Kinerja domain tentunya membutuhkan dukungan energi esoteris. Tidak hanya energi misteri, tetapi juga kekuatan bintang dan kesadaran ilahi dalam tubuh kultifator juga akan diintegrasikan ke dalam medan. Jika Fang Tianan benar-benar terus menggunakan domainnya di luar tubuh, apakah tubuhnya dapat mendukungnya? Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Hanya kontak antara Fang Tianan dan kultifator lainnya, dapatkah dikatakan bahwa Fang Tianan menghadapi semuanya saat kamu bersama seseorang, apakah kamu selalu membiarkan orang tersebut masuk ke dalam duniamu? Hal ini jelas tidak realistis. Oleh karena itu, meskipun Fang Tianan dapat menampilkan domain di tubuhnya, dia tidak akan selalu membuka domain ini. Akan selalu ada saat ketika energi dalam domain tersebut pulih. Jika tidak, Fang Tianan tidak akan bisa melakukan hal lain. Dengan cara ini, rangsangan di lapangan tidak terjadi setiap saat. Pada saat ini, Fang Tianan berada pada saat kritis ketika dia perlu menyelesaikan energi kekacauan di lautan kesadaran. Dibandingkan dengan mengintegrasikan seluruh energi ke dalam ruang khusus, lebih baik mengintegrasikannya langsung ke dalam ruang yang kini telah menjelma menjadi alam di dalam tubuh. Setidaknya, Fang Tianan akan lebih nyaman mengendalikan energi di lapangan. Setelah memahami ini, Fang Tianan tidak lagi ragu-ragu seperti sebelumnya. Di antara semua energi yang tersisa di lautan kesadaran, Fang Tianan secara acak memilih sekelompok energi yang lebih dekat ke tepi lautan kesadaran untuk dioperasikan, itu adalah energi milik Azure Dragon Totem, Suzaku Totem, dan Totem Suan Wu. Dan ketika Fang Tianan menggunakan kekuatan ruang untuk secara bertahap mentransfer bagian energi totem ini ke ruang domain di luar lautan kesadaran, tiba-tiba, energi totem ini dengan cepat terurai menjadi tiga bagian ruang lapangan. Sederhana sekali, Fang Tianan sedikit terkejut dengan kekuatan alam di tubuhnya. Bahkan energi yang kuat seperti Azure Dragon Totem dipisahkan seketika setelah memasuki domain. Jadi, energi kekacauan di lautan kesadaran seharusnya tidak menjadi ancaman bagi saya sekarang, kan? Fang Tianan merenung, selanjutnya, bagaimana saya harus menyesuaikan urutan transfer energi. Setelah berpikir sejenak, Fang Tianan memutuskan bahwa akan lebih tepat untuk mentransfer energi yang diperoleh dari prasasti hitam coklat terlebih dahulu. Bagaimanapun, kedua energi ini telah berada di tubuh Fang Tianan selama beberapa waktu. Secara relatif, Fang Tianan relatif akrab dengan kedua energi ini. Setidaknya, itu lebih familiar daripada energi yang diperoleh dari artefak warisan sekte S, bukan? Saya tidak tahu bagaimana perilaku energi dalam prasasti coklat tua setelah memasuki domain. Fang Tianan diam-diam menantikannya. Berbeda dengan energi sebelumnya yang menyatu dengan alam tubuh, energi dalam prasasti coklat tua ini dapat dianggap sebagai energi yang benar-benar asing. Ini bukan milik energi seperti kekuatan bintang dan kesadaran ilahi yang telah dikembangkan oleh Fang Tianan, juga bukan milik kekuatan luar angkasa. Ini adalah energi yang diintegrasikan oleh Fang Tianan ke dalam tubuhnya karena suatu kebetulan selama budidayanya, dan murni milik Fang Tianan adalah energi yang tersimpan di dalam tubuh yang diambil secara paksa dari suatu tempat. Sejauh ini, Fang Tianan belum memiliki kesempatan untuk menggunakan kedua energi ini dengan terampil. Harapan Fang Tianan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan jawabannya. Nampaknya semua energi yang masuk ke medan di dalam tubuh akan dengan cepat menyatu ke seluruh medan. Tidak ada perbedaan dari sebelumnya dalam kombinasi kekuatan bintang, kesadaran ilahi, energi mistik, atau energi totem. Ketika dua energi dalam prasasti hitam coklat memasuki lapangan, mereka dengan cepat bergabung ke seluruh bidang dalam sekejap, dan ekspresi Fang Tianan menjadi aneh. Apakah alam di dalam tubuh terlalu kuat, atau adakah alasan lain yang menyebabkan situasi ini? Fang Tianan bertanya-tanya, apakah alam itu ditampilkan di luar tubuh, seperti eksistensi seperti energi totem pasti akan terjadi tidak terintegrasi dengan domain. Adapun dua energi yang diperoleh dalam prasasti coklat tua, salah satunya sebanding dengan energi di tahap akhir alam Kaisar Suci. Apa yang akan terjadi? Fang Tianan masih belum jelas untuk saat ini, Fang Tianan hanyalah seorang kultifator di tahap awal alam Kaisar Suci. Jika Anda mencapai tahap akhir alam Kaisar Suci, energi ini pasti akan diintegrasikan ke dalam domain mudah diintegrasikan ke dalam domain. Ini adalah dua jenis energi dengan sifat yang sangat berbeda. Sama seperti energi yang dimiliki susunan pedang di artefak warisan Sekte S, dapatkah energi itu dengan mudah diintegrasikan ke dalam bidang kultifator tertentu? Segala macam fenomena luar biasa ditampilkan sepenuhnya di ranah tubuh Fang Tianan. Meski terjadinya fenomena aneh tersebut tampak begitu tenang bagi Fang Tianan, namun di dalam hatinya Fang Tianan tahu betul bahwa situasi saat ini sepertinya di luar imajinasinya. Kecuali Fang Tianan dapat memahami mengapa suatu bidang muncul di tubuhnya saat ini, jika tidak, akan sulit bagi Fang Tianan untuk memahami mengapa situasi ini terjadi. Namun, Fang Tianan merenung, karena bahkan Ling Er telah mengatakan bahwa kemunculan sebuah domain di tubuh seorang kultifator adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh para guru besar kuno yang telah melampaui alam Kaisar Suci. Di dalam hal tingkat kekuatanku saat ini, wajar jika aku merasa bingung, kan? Fang Tianan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melampaui ranah Kaisar Suci saat ini. Jika Fang Tianan dapat menembus penghalang Kaisar Suci dalam kultifasinya di masa depan, maka Fang Tianan akan merasa sangat tersanjung. Terlebih lagi, pada saat ini, Fang Tianan belum mencapai puncak alam Kaisar Suci dalam hal kekuatan. Dengan dua energi dalam prasasti hitam dan coklat sebagai referensi, Fang Tianan dapat menangani sisa energi kacau di lautan kesadaran dengan sangat nyaman. Entah itu energi susunan pedang milik artefak warisan sekte S atau kekuatan luar angkasa, Fang Tianan memindahkannya satu per satu ke alam di luar lautan kesadaran. Keberadaan seluruh medan bagaikan ruang besar yang mengandung energi. Bahkan lautan kesadaran pun ada di dalam medan. Apalagi letaknya persis di tengah lapangan. Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Fang Tianan merasa kesadarannya kembali tenang, dia masih bingung. Jika semua energi kekacauan telah tinggal di lautan kesadaran Fang Tianan, dan Fang Tianan akan merasakan tekanan tak terlihat di lautan kesadarannya, maka, pada saat ini, semua energi kekacauan ini telah diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Tianan. Di lapangan di dalam, Fang Tianan bahkan tidak dapat merasakan sedikitpun kekacauan energi. Tentu saja, fluktuasi energi masih ada di wilayah Fang Tianan. Namun fluktuasi energi tersebut sangat stabil. Sepertinya semua energi yang semula penuh konfrontasi menjadi jinak setelah memasuki dunia nyata. Dan inilah yang paling membuat Fang Tianan bingung. Bahkan fluktuasi energi menjadi sangat lembut. Bagaimana seharusnya Fang Tianan menangani langkah selanjutnya? Tidak bisa dikatakan bahwa Fang Tianan selalu mempertahankan bidang ini di tubuhnya. Bukan. Tidak hanya alam di dalam tubuh yang tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, bahkan lautan kesadaran Fang Tianan saat ini pun tidak dapat kekurangan energi kesadaran ilahi. Bukan. Seorang kultifator tidak dapat memiliki kekuatan bintang di dantian bawahnya. Lagi pula, selama pertempuran, jika seorang kultifator mengkonsumsi terlalu banyak, dantian bawahnya pasti akan kehilangan kekuatan bintang dalam jumlah besar, sehingga mustahil untuk mendukung kultifator tersebut untuk terus bertarung. Demikian pula, dantian tengah seorang kultifator tidak perlu mengandung energi esoteris. Sebelum tingkat kekuatan Fang Tianan mencapai tahap awal alam Kaisar Suci, bahkan jika domain mencapai tingkat energi rahasia, itu disimpan di Zhongdantian, namun belum tentu Zhongdantian harus memiliki energi tersebut rahasianya. Namun, jika menyangkut lautan kesadaran seorang kultifator, jika tidak ada energi kesadaran ilahi, apakah masih berupa lautan kesadaran. Jika energi kacau ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, saya khawatir ini akan berdampak besar pada latihan saya sendiri atau tindakan saya selanjutnya. Fang Tianan merenung, ini benar-benar memusingkan. Ah, oleh momong-momong, Ling Er, apakah kamu punya saran? Tuanku, saya tidak punya saran khusus. Ling Er menganalisisnya dengan hati-hati dan berkata, situasi anak Anda saat ini benar-benar di luar jangkauan teori normal. Singkatnya, Tuanku masih lebih optimis yang Anda buat, keputusanmu sendiri. Menurutku kamu tidak bisa menyelesaikan krisis ini secara langsung dengan menggunakan kemampuanmu sendiri tanpa berpikir. Uh, Fang Tianan bergumam dengan ekspresi aneh di wajahnya, kamu benar-benar menganggap semua ini sebagai keberuntungan. Lalu bagaimana menurutmu? Ling Er berkata dengan marah, itu jelas anakmu, tapi keputusan acak dibuat olehmu. Di dalam tubuh, sebuah domain dapat dibentuk. Kamu tahu? Dengan cara ini apakah ada peluang yang dimiliki banyak pembudidaya? Puncak alam Kaisar Suci telah diperjuangkan. Itu adalah sesuatu yang bahkan aku tidak dapat memahaminya. Fang Tianan hanya bisa menghela nafas. Itu karena kamu sendiri bahkan tidak mengetahuinya, jadi menurutku keberuntunganmu sungguh luar biasa. Ling Er mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan penuh arti, lanjutkan. Terserah kamu untuk melanjutkan. Aku sungguh menantikan untuk melihat apakah keputusan Anda akan membawa lebih banyak kejutan. Cih, Fang Tianan diam-diam membenci Ling Er, jangan bilang itu kejutan. Jika ada sesuatu yang membuatmu takut ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku. Dia mengatakan ini, tetapi Fang Tianan tidak berani gegabuh sama sekali. Karena pertanyaannya berkaitan dengan lapangan, maka pikiran Fang Tianan saat ini lebih pada menganalisis pemahamannya terhadap lapangan. Karena alam di luar tubuh seorang kultifator dapat dikerahkan dan ditarik, apakah hal yang sama juga berlaku untuk alam di dalam tubuh. Sebelum Fang Tianan, ketika dia menyebarkan energi domain, dia juga hampir menghabiskan semua energi di tubuhnya. Hanya saja energi yang mirip dengan Azure Dragon Totem tidak digunakan. Namun pada intinya, jika Fang Tianan ingin menampilkan bidangnya sendiri, ia tetap harus melakukan yang terbaik. Mungkin, untuk pelindung tanah suci di tahap tengah alam Kaisar Suci, dia masih memiliki beberapa keraguan saat menggunakan lapangan tersebut. Namun, dengan kekuatan Fang Tianan di tahap awal alam Kaisar Suci, jika dia dengan sengaja memiliki keraguan kapan menggunakan lapangan, itu hanyalah perilakunya mencari kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak waktu bagi Fang Tianan untuk merebut kembali wilayahnya sendiri. Di antaranya, hal yang paling penting adalah bagaimana memulihkan dengan sempurna energi yang tersebar yang mengisi medan ke dalam tubuh sendiri. Saat ini, meskipun Fang Tianan tidak mengambil inisiatif untuk membentuk bidang yang ditampilkan Fang Tianan, tetapi jika dia ingin mengambil kembali bidang tersebut, dia masih dapat mengandalkan metode yang dia gunakan saat menampilkan bidang di luar tubuhnya di proses. Itu adalah energi yang dimiliki tubuh Fang Tianan. Yang perlu dia lakukan hanyalah membiarkan energi tersebut kembali ke tempatnya masing-masing. Energi kesadaran ilahi secara alami terintegrasi langsung ke dalam lautan kesadaran. Kekuatan bintang dan kekuatan luar angkasa ditempatkan di dantian bawah. Energi misteri, tak perlu dikatakan lagi, itu pasti sudah dipindahkan ke dantian tengah. Pertanyaannya adalah, selain energi budidaya yang sudah dimiliki Fang Tianan di tubuhnya, bagaimana dengan energi lainnya? Menurut pendapat Fang Tianan, wajar untuk mencoba terus menyegel energi totem naga azure, totem burung vermilion, dan totem suanwu ke pulau tengah di lautan kesadarannya pembentukan artefak warisan sekte S, serta dua energi yang diperoleh dari prasasti hitam dan coklat sangatlah rumit. Sama seperti di awal, apakah untuk sementara mengisolasi semua energi ini dan menyimpannya langsung di tengah dantian, atau di tempat lain? Fang Tianan merenung, atau, sederhananya, jangan gunakan energi ini. Dibandingkan dengan ekspektasi Fang Tianan, Fang Tianan secara alami berharap mendapatkan hak untuk menggunakan energi ini. Fang Tianan sangat yakin bahwa tidak ada kultifator di benua Tian Sheng yang mau menyerah setelah mendapatkan semacam energi. Demikian pula, Fang Tianan secara alami tidak akan melepaskan dua energi yang diperoleh dari prasasti coklat tua dan energi formasi pedang di artefak warisan sekte S dengan mudah. Bahkan jika Fang Tianan untuk sementara tidak dapat menggunakan energi ini. Jadi, bagian energi mana yang harus ditangani terlebih dahulu? Fang Tianan sepertinya langsung berpikir. Energi yang paling umum, yaitu energi yang dikembangkan sendiri oleh Fang Tianan, adalah yang paling mudah untuk ditangani, tetapi juga merupakan energi yang paling sedikit pilihannya untuk segera ditangani oleh Fang Tianan. Setelah kesadaran ilahi, kekuatan bintang, dan energi mistik dievakuasi dari alamnya sendiri, siapa yang tahu apakah alam ini akan tetap ada. Jika alam di dalam tubuh benar-benar lenyap sebelum Fang Tianan menangani sisa energi kacau dengan benar, itu akan berdampak besar pada tubuh Fang Tianan sehingga Fang Tianan bahkan tidak dapat membayangkannya. Terlebih lagi, lokasi energi kacau ini saat ini masih berada di sekitar lautan kesadaran. Jika lautan kesadaran Fang Tianan terpengaruh atau rusak, maka Fang Tianan akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Dalam hal ini, kita harus menangani energi dalam urutan terbalik dari transfer energi dari lautan kesadaran. Fang Tianan memikirkannya, dan hanya keputusan ini yang lebih masuk akal, apakah energi kompleks seperti itu masih akan berdampak besar setelah mengalami perubahan di lapangan. Energi yang pertama kali diekstraksi Fang Tianan dari wilayahnya sendiri tidak diragukan lagi adalah energi susunan pedang yang terkandung dalam artefak warisan Sekte S. Bagaimanapun, lokasi di mana energi ini berada sekarang berada di wilayah kekuasaan Fang Tianan. Jika kendali Fang Tianan atas lautan kesadaran masih relatif lemah, maka relatif mudah untuk mengendalikan energi di bidangnya sendiri. Bahkan fluktuasi energi yang sangat jinak pun dapat menarik perhatian Fang Tianan. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah setelah Fang Tianan mengekstraksi energi ini, segera setelah keluar dari domain, ia langsung tenggelam ke dalam lautan kesadaran Fang Tianan, dan melayang tinggi di atas lautan kesadaran Fang Tianan. Lokasi ini sepertinya agak mirip dengan lokasi Istana Tianxing. Fang Tianan mau tidak mau bergumam dengan suara rendah, mungkinkah energi yang terkandung dalam semua harta rahasia khusus langsung tersuspensi di kesadarannya. Di atas laut, mengesampingkan posisi Istana Tianxing di lautan kesadaran Fang Tianan, pada saat ini, energi susunan pedang yang terkandung dalam artefak warisan Sek TS ternyata sama. Bahkan informasi tentang kitab suci alkimia yang awalnya diperoleh Fang Tianan, bukankah masih tersebar di lautan kesadaran Fang Tianan. Namun, energi dari kitab suci alkimia berbeda dari yang ada di Istana Tianxing, atau susunan pedang di artefak warisan Sek TS. Dua yang terakhir digantung langsung di atas lautan kesadaran Fang Tianan dalam bentuk kelompok energi, sedangkan kitab suci alkimia sepenuhnya tersembunyi di atas lautan kesadaran Fang Tianan dalam bentuk melembabkan benda secara diam-diam. Tidak mudah bagi Fang Tianan untuk memeriksa secara akurat informasi di kitab suci alkimia. Satu-satunya hal yang membuat Fang Tianan merasa sedikit beruntung adalah setelah kembali ke lautan kesadaran, energi formasi pedang di artefak warisan Sek TS tidak menunjukkan banyak perasaan tepi tajam, dan hanya melayang secara diam-diam. Di langit di atas lautan kesadaran, ia tidak menyebar secara sembarangan di dalam lautan kesadaran, dan tidak bertentangan dengan Istana Tianxing. Apakah karena perubahan alam di dalam tubuh, atau karena alasan lain? Fang Tianan sangat ragu-ragu sejenak. Segera setelah itu, Fang Tianan mengekstraksi dua energi milik prasasti hitam coklat dari ladangnya sendiri. Hampir seketika, energi yang sebanding dengan alam mendiang Kaisar Suci dibagi menjadi dua bagian secara langsung setelah meninggalkan alam di dalam tubuh Fang Tianan. Pertama, secara alami dengan cepat bergabung ke dalam lautan kesadaran Fang Tianan, dan bergabung dengan energi formasi pedang yang tersembunyi dalam kesadaran warisan Sek TS. Bagian lainnya berjalan di meridian tubuh Fang Tianan, dan tampaknya terus-menerus memperbaiki tubuh Fang Tianan. Ini adalah, Fang Tianan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan tubuhnya, atau daya tahan meridiannya, menjadi semakin kuat di bawah benturan energi ini. Samar-samar, Fang Tianan merasakan perasaan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi di tubuh Fang Tianan. Qiang, sebuah suara, wajah Fang Tianan tiba-tiba berubah menjadi ekstasi. Apakah ini sudah mencapai tahap tengah alam Kaisar Suci? Fang Tianan tidak bisa menyembunyikan ekstasi di matanya. Jika Fang Tianan mengharapkan kekuatannya mencapai tahap tengah alam Kaisar Suci setelah memperoleh energi warisan dari Tanah Suci, maka setelah fakta terakhir muncul, Fang Tianan hanya berada pada tahap awal alam Kaisar Suci. Fang Tianan tidak diragukan lagi ini adalah sesuatu yang selalu ada di pikirannya. Mengapa sementara Master Sekte lain di Tanah Suci semuanya berada di tahap tengah alam Kaisar Suci, atau bahkan memiliki kekuatan tahap awal alam Suci. Alam Kaisar Fang Tianan tidak pernah berpikir bahwa dia pasti akan mampu mencapai kekuatan mendiang Saint Emperor Realem, tetapi setidaknya, Fang Tianan merasa bahwa dia perlu mencapai kekuatan Saint Emperor Realem tengah yang dimiliki sebagian besar Sekte Tanah Suci, yang bisa dicapai oleh para Master, bukan. Penatua Agung Tanah Suci memiliki kekuatan mendiang alam Kaisar Suci. Sebagai Master Sekte Tanah Suci, Fang Tianan dapat menggunakan harta rahasia khusus di Tanah Suci untuk mengerahkan kekuatan yang melebihi wilayah kecilnya sendiri alam. Sulit untuk berurusan dengan sesepu Agung Tanah Suci. Jika kekuatan Fang Tianan mencapai tahap tengah alam Kaisar Suci, itu akan berbeda. Setidaknya, di lokasi Tanah Suci, Fang Tianan tidak perlu lagi takut dengan tetua Agung Tanah Suci, bukan. Sebagai Master Sekte Tanah Suci, Fang Tianan berpikir bahwa jika dia tidak dapat mencapai tingkat tertinggi Tanah Suci dalam hal kekuatan, bahkan jika Fang Tianan memiliki banyak ide di dalam hatinya, dia tidak akan dapat menggunakannya, sama sekali. Benar jika dikatakan bahwa ekspektasi Fang Tianan relatif tinggi, atau karakter Fang Tianan relatif sombong. Dalam pandangan Fang Tianan, tidak peduli tingkat kekuatan apa yang dimiliki pemimpin suatu kekuatan, sejauh menyangkut kekuatan itu sendiri, dia pasti termasuk di antara sedikit kultifator yang perlu mencapai puncak. Belum lagi lebih tinggi dari penatua Agung Tanah Suci, dalam hal kekuatan, Fang Tianan harus setara dengan penatua Agung Tanah Suci, itu adalah suatu keharusan. Inilah sebabnya mengapa Fang Tianan sangat terkejut ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa tingkat kekuatannya tiba-tiba meningkat ke tahap tengah alam Kaisar Suci. Segera setelah itu, Fang Tianan mulai memikirkan alasan mengapa dia bisa maju. Pertama, itu pasti ada hubungannya dengan energi yang diperoleh Fang Tianan dari prasasti hitam coklat yang sebanding dengan alam Mendiang Kaisar Suci. Bagaimanapun, energi yang dimiliki oleh seorang kultifator di alam Kaisar Suci akhir tidak dapat ditampilkan oleh seorang kultifator di alam Kaisar Suci awal seperti Fang Tianan. Akibatnya, secara alami Fang Tianan tidak mungkin menyerap semua energi ini. Untungnya, pada saat ini, hanya sebagian besar energi ini yang diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Tianan mengalir di meridian Fang Tianan dan secara bertahap diubah menjadi energi Fang Tianan sendiri. Dengan energi para kultifator di Mendiang Saint Emperor Realm untuk memberikan bantuan kepada Fang Tianan dalam meningkatkan kekuatannya, Fang Tianan berpikir bahwa masih ada kemungkinan dia bisa menerobos dan menjadi seorang kultifator di Saint Emperor Realm tengah saat ini, waktu. Selain itu, kekacauan yang disebabkan oleh energi di lautan kesadaran Fang Tianan berangsur-angsur kembali tenang setelah Fang Tianan secara misterius menampilkan alam di tubuhnya. Meskipun pengalaman ini tidak akan membawa banyak manfaat bagi Fang Tianan namun manfaatnya sangatlah besar bermanfaat dalam hal pertumbuhan rohani. Bagi seorang kultifator di alam Kaisar Suci tidak, tepatnya, bagi setiap kultifator, jika dia ingin membuat kemajuan di bidang kekuatan, peningkatan kekuatan bintang dan kesadaran spiritual sangat diperlukan. Poin terakhir adalah jika para pembudidaya di alam Kaisar Suci ingin maju, mereka hanya dapat mengandalkan energi mistik. Rahasia Fang Tianan tidak jelas apakah energi rahasia Fang Tianan telah ditingkatkan dalam pengalaman kekacauan energi ini. Namun, alasan mengapa energi rahasia begitu penting bukan karena adanya energi rahasia yang terkait dengan apa pemahaman seorang kultifator Saint Emperor Realem tentang dunia tersebut. Dan justru dalam hal persepsi alam itulah Fang Tianan merenungkan bahwa alam telah muncul secara misterius di dalam tubuhnya. Keadaan yang benar-benar tidak normal ini mungkin merupakan alasan terbesar mengapa Fang Tianan dapat maju menjadi seorang kultifator di tahap tengah dari alam kaisar suci. Ini benar-benar. Setelah Ling Er merasakan tingkat kekuatan Fang Tianan dan memperoleh promosi, dia juga tersenyum pahit dan berkata dengan sedikit kebingungan, saya terkejut. Cih, Fang Tianan mengerutkan bibirnya dengan marah dan bergumam, apa yang mengejutkan tentang ini? Oh, bukankah kamu sendiri terkejut? Ling Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan kekuatan dan situasi jenius ini, apakah bisa naik ke level berikutnya saat ini adalah sesuatu yang sangat tidak dapat dipahami. Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan juga menjelaskan apa yang dia pikirkan sebelumnya, alasan mengapa dia melakukannya mampu maju ke tingkat kekuatan berikutnya. Alasannya di analisis. Pada akhirnya, Fang Tianan memandang Ling Er dan berkata, bagaimana? Bukankah jenius ini sangat kuat? Uh, Ling Er berhenti sejenak dan berbisik, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu masih membuatku merasa sedikit terkejut. Mungkinkah ada yang salah dengan analisis saya? Fang Tianan menjadi sedikit penasaran saat ini. Bukan karena analisis anakmu salah, tapi dari tahap awal alam kaisar suci hingga tahap tengah alam kaisar suci, betapa sulitnya bagi kultifator lain untuk maju. Sebaliknya, anakmu menjadi setelah tahap awal alam kaisar suci, tidak akan ada banyak waktu, kan? Ling Er bertanya dengan ekspresi rumit. Sepertinya tidak banyak waktu, Fang Tianan berkata diam-diam. Setidaknya, Fang Tianan belum mencapai tingkat kekuatan di tahap awal alam kaisar suci sebelum memasuki tanah suci. Setelah Fang Tianan memasuki tanah suci dan memperoleh energi warisan tanah suci, dan karena desakan Ling Er, dia segera tiba di lautan es dan padang salju. Sederhananya, Fang Tianan mencapai tahap tengah tahap kaisar suci dari tahap awal tahap kaisar suci selama periode pengalaman di laut es dan dataran salju. Kecepatan seperti itu, bahkan dibandingkan dengan praktisi paling terkemuka di benua Tian Sheng, memiliki keuntungan yang sangat besar, bukan? Tentu saja, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan situasi maju langsung ke tahap tengah alam kaisar suci dengan memperoleh energi warisan, seperti empat penjaga tanah suci. Justru karena inilah Fang Tianan tidak merasakan banyak kejutan di hatinya. Dalam kata-kata Fang Tianan, bukankah seharusnya dia langsung menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam kaisar suci ketika dia memperoleh energi warisan dari tanah suci. Pada saat ini, mengandalkan pengalaman di lautan es dan padang salju untuk maju menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam kaisar suci, itu sudah sangat lambat, oke. Karena masuknya kesadaran Ling Er, Fang Tianan pun menanyakan apakah ada yang kurang dalam analisisnya tentang alasan promosi. Ling Er berpikir sejenak sebelum berbicara setiap peningkatan tingkat kekuatan adalah akumulasi dari semua upaya sebelumnya dari kultifator ini. Meskipun, pengalaman kekacauan energi kali ini telah memungkinkan Anda, nak, untuk menerobos. Anda telah mencapai ambang batas tahap tengah alam kaisar suci, tetapi alasan lebih lanjutnya adalah karena serangkaian hal yang telah kamu, nak, ketahui sebelumnya. Apa maksudmu? Fang Tianan bertanya dengan bingung. Ini seperti kamu, nak, memperoleh Istana Tianxing. Mungkinkah dikatakan bahwa ketika energi ilahi di lautan kesadaranmu mencapai terobosan, pengaruhnya tidak sebesar ketika kamu memperoleh Istana Tianxing? Selain itu, sebelum pertempuran dengan monster tingkat 9 yang merasakan keberadaan domain, jika Anda, nak, secara langsung mengalami kekacauan energi saat ini, Anda yakin bahwa Anda akan dipromosikan ke alam Kaisar Suci. Seorang praktisi jangka menengah. Ini, Fang Tianan memukul sudut mulutnya, tapi dia mengerti sedikit. Akuisisi Istana Tianxing secara alami memungkinkan Fang Tianan meningkatkan kekuatan luar angkasanya lebih cepat dan mengimbangi peningkatan kekuatan bintang di dantian bawahnya. Selain itu, bahkan selama proses Fang Tianan memperoleh Istana Tianxing, peningkatan energi kesadaran spiritualnya juga sangat jelas terlihat. Faktanya, lautan kesadaran Fang Tianan menjadi lebih kuat selama pengalaman itu. Adapun pertarungan Fang Tianan dengan monster tingkat 9 dengan energi domain, itu mengumpulkan sejumlah pengalaman tempur untuk Fang Tianan. Apalagi dalam pemahaman Fang Tianan di lapangan, peran tersebut memainkan peran yang tidak tergantikan. Jika dia tidak memiliki pengalaman seperti itu, seperti yang dikatakan Ling Er, tidak peduli berapa banyak kekuatan bintang dan kesadaran ilahi yang diperoleh langsung Fang Tianan pada saat ini, bagaimana mungkin dia bisa maju menjadi seorang kultifator di tingkat tengah Kaisar Suci. Alam Segera, Fang Tianan terbangun dari kenyataan bahwa dia telah menjadi seorang kultifator di tahap tengah Alam Kaisar Suci. Sejauh menyangkut situasi saat ini, masih banyak energi di medan dalam tubuh Fang Tianan yang belum ditransfer. Oleh karena itu, setelah Fang Tianan menyesuaikan mentalitasnya, keraguan muncul di benaknya. Mengapa setelah sebagian dari energi ini, yang sebanding dengan seorang kultifator di Alam Kaisar Suci, diintegrasikan ke dalam tubuhnya, bagian lainnya secara bertahap berpindah ke energi formasi pedang di dalam lautan kesadaran. Apakah karena energi ini bersendewa dengan energi pembentukan pedang dari artefak warisan sekte S sebelumnya, dan keduanya membentuk hubungan tertentu satu sama lain, atau karena alasan lain? Fang Tianan mengerutkan kening, tetapi tidak memikirkannya itu. Tidak tahu. Lupakan saja, Fang Tianan hanya bisa menghela nafas. Ketika dia tidak bisa memahaminya, Fang Tianan berhenti memikirkannya. Setelah mentransfer energi dalam prasasti hitam coklat yang sebanding dengan alam Kaisar Suci, Fang Tianan berbalik dan dengan hati-hati mentransfer energi khusus yang terkandung dalam senjata. Namun, energi ini, segera setelah meninggalkan wilayah Fang Tianan, tidak pergi ke tempat lain, dan langsung memasuki lautan kesadaran Fang Tianan. Ini, Fang Tianan menatap kosong pada energi ini, merasa sedikit terkejut. Bukan karena tingkat kekuatan Fang Tianan telah ditingkatkan lagi. Setelah Fang Tianan cukup beruntung menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam Kaisar Suci, Fang Tianan tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia dapat sekali lagi menerobos ke alam kekuatan dengan mengandalkan transfer sisa kekuatannya, energi. Namun, energi khusus dalam senjata ini akan langsung menembus lautan kesadaran Fang Tianan, dan ketika dikombinasikan dengan energi formasi pedang di artefak warisan Sek TS, Fang Tianan akan terasa luar biasa. Apakah benar-benar karena energi ini telah bersendewa dengan energi pembentukan pedang di artefak warisan Sek TS sebelumnya? Fang Tianan menganalisis secara diam-diam, tapi ini tidak mungkin. Benarkah? Omong-omong, ketika energi susunan pedang milik artefak warisan Sek TS diserap ke dalam lautan kesadarannya, bukankah itu juga bersendewa dengan sisa energinya? Yah, tidak. Tiba-tiba, Fang Tianan berpikir apakah itu energi dalam prasasti coklat tua yang sebanding dengan alam Kaisar Suci atau energi khusus dalam senjata, tampaknya Fang Tianan tidak memiliki cara untuk menyerap formasi pedang yang menyatu dengan artefak warisan Sek TS. Energinya telah menyebar keluar dari tubuh Fang Tianan sebelumnya, dan dengan demikian bergabung dengan energi susunan pedang. Dengan cara ini, di lautan kesadaran Fang Tianan, kontak antara sisa energi dan energi susunan pedang yang merupakan milik artefak warisan Sek TS tidak dapat dihitung. Tanpa disadari, Fang Tianan memusatkan perhatiannya pada kekuatan ruang. Dalam pandangan Fang Tianan, jika dia ingin memastikan apakah analisisnya benar, dia perlu menggunakan kekuatan ruang untuk mengujinya. Saya tidak tahu apakah kekuatan ruang juga akan diintegrasikan ke dalam formasi pedang di lautan kesadaran setelah dipindahkan keluar dari wilayahnya sendiri, pikir Fang Tianan, dan sudut mulutnya melengkung, sedikit naik saat dia berpikir. Bahkan Fang Tianan tidak tahu apakah perubahan selanjutnya akan membuat spekulasi Fang Tianan menjadi kenyataan. Namun, Fang Tianan masih memiliki ekspektasi yang sangat kuat di hatinya. Perasaan ini cukup mengejutkan, kata Fang Tianan ringan. Namun, gerakan tangan Fang Tianan tidak lambat. Sementara Fang Tianan memikirkannya, kekuatan ruang yang tersebar di alam di dalam tubuh Fang Tianan juga secara bertahap keluar dari alam. Hah! Tiba-tiba, Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan mengerutkan kening, kekuatan ruang ini tidak menuju ke lautan kesadaran. Sebaliknya, ia sampai ke dantian bawahnya dengan cara biasa. Ketika Fang Tianan memperoleh energi luar angkasa, energi luar angkasa tetap berada di lautan kesadaran Fang Tianan untuk pertama kalinya. Namun, setelah serangkaian perubahan berikutnya, energi luar angkasa akhirnya menetap di dantian bawah Fang Tianan, berbagi seluruh dantian bawah dengan kekuatan bintang Fang Tianan. Oleh karena itu, Fang Tianan berpikir bahwa kapasitas dantian bawahnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kultifator lainnya. Tepatnya, dibandingkan dengan kultifator lain di alam yang sama, kapasitas dantian bawah Fang Tianan sedikit lebih baik. Jika tidak, bukankah kapasitas kekuatan bintang Fang Tianan akan jauh lebih lemah dibandingkan kultifator lain pada tingkat tertentu. Dilihat dari pengalaman Fang Tianan dalam bertarung, hal ini tidak terlihat sama sekali. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Fang Tianan yakin bahwa kapasitas dantian bawahnya sedikit lebih besar. Namun, saat ini, Fang Tianan sangat berharap agar semua energi luar angkasanya tidak diintegrasikan ke dalam dantian bawahnya. Pertama, jika semua kekuatan ruang diintegrasikan ke dalam dantian bawah, itu secara alami berarti sisi kebaikan Fang Tianan sebelumnya salah. Kedua, setelah semua kekuatan luar angkasa mengalir ke dantian bawah, dapatkah seluruh dantian bawah menampung kekuatan luar angkasa Hemenduo? Jika tingkat kekuatan Fang Tianan belum meningkat, tentu saja Fang Tianan tidak perlu khawatir. Justru karena Fang Tianan baru saja maju menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam kaisar suci. Peningkatan kekuatan bintang dan kekosongan di dantian bawahnya memberi kekuatan bintang ini rasa kelonggaran yang besar. Energi luar angkasa yang tiba-tiba pasti akan menempati sebagian ruang di dantian bawah. Lewat sini, kekuatan bintang yang baru saja meningkat karena terobosan dalam bidang kekuatan hanya dapat menekan satu sama lain, dan yang terakhir perlu dipadatkan lebih lanjut secara langsung untuk mengosongkan beberapa ruang penyimpanan kekuatan luar angkasa. Masalahnya adalah Fang Tianan baru saja membuat terobosan dalam hal kekuatan. Itu tidak cukup stabil, dan tidak ada cara untuk memadatkan kekuatan bintang ini pada tingkat yang lebih dalam dan memampatkan ruang dalam waktu singkat. Fang Tianan tidak percaya bahwa energi seperti kekuatan bintang dan kesadaran spiritual dapat ditingkatkan secara memadai dalam fluktuasi energi ini. Bukankah akan ada pertumbuhan? Pada saat ini, dan Tian bawah Fang Tianan tidak memiliki banyak kekuatan bintang. Hanya karena energi yang sebanding dengan tahap akhir alam Kaisar Suci, setelah bersirkulasi di meridian seluruh tubuh, mempertahankan sebagian kekuatan bintang dan mencapai ruang dan Tian bawah. Pada saat ini, bahkan seluruh kekuatan spasial Fang Tianan dipindahkan ke dan Tian bawahnya. Tidak akan ada masalah. Tapi bagaimana dengan alam di dalam tubuh Fang Tianan? Alam di dalam tubuh Fang Tianan masih bertahan. Ada juga banyak kekuatan bintang di bidang ini. Bahkan membandingkannya satu sama lain, Fang Tianan memikirkan tentang kekuatan bintang yang akan dilepaskan setelah domainnya dipulihkan. Saya khawatir itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan bintang di dan Tian bawah saat ini. Dengan cara ini, dan Tian bawah Fang Tianan akan langsung meledak jika waktunya tiba. Sejenak, Fang Tianan merasakan sakit kepala. Peningkatan kekuatan ini terlalu cepat. Itu belum tentu bagus. Senyuman pahit muncul di bibir Fang Tianan. Ketika tidak ada cara khusus untuk menghadapinya, Fang Tianan hanya bisa meminta bantuan Ling Er. Tampaknya ketika menghadapi krisis, Fang Tianan akan semakin sering mengambil inisiatif untuk merepotkan Ling Er. Untungnya, Ling Er tidak bertemu dengan Fang Tianan. Bagi seorang kultifator, ketika energi dalam tubuh terlalu besar, hanya ada dua cara untuk memilih mana yang merupakan pilihan terbaik. Ling Er berkata dengan ringan, seolah tidak ada ketegangan dalam nadanya, Nak, aku khawatir itu karena kamu begitu bersemangat tadi sehingga pemikiranmu menjadi tumpul, bukan? Apa hubungannya ini dengan pemikiranku? Fang Tianan difitnah di dalam hatinya. Kalau tidak, mengapa kamu tidak memikirkan jawaban sederhana seperti itu? Ling Er memandang Fang Tianan dengan sedikit keraguan dan berkata, energinya terlalu besar atau tidak cukup kental, jadi kembangkan saja dan Tiannya secara langsung, kapasitasnya, tidak apa-apa. Kamu menganggapnya enteng. Fang Tianan bergumam dengan marah. Jika kapasitas dan Tian bawah dapat diperluas dengan mudah, kemajuan para pembudidaya di benua Tian Sheng tidak akan menjadi terlalu sulit. Siapapun dapat memperluas kapasitas dan Tian bawahnya pada waktu yang tepat, dan kemudian terus berlatih. Akan ada suatu hari di mana bagian ruang ini dapat terisi, bukan? Dengan cara ini, bukankah selama dia bisa berlatih dengan bebas, tingkat kekuatan kultifator manapun akan terus meningkat. Uh, Ling Er sepertinya menyadari bahwa nada kata-katanya agak terlalu ringan, jadi dia tersenyum malu-malu dan melanjutkan, oke, meskipun ini agak sulit, bagi saya, katakan, itu tidak terlalu sulit. Kamu hanyalah makhluk ideologis, oke. Fang Tianan melanjutkan, di dalam tubuhmu, tidak ada dantian yang lebih rendah sama sekali, jadi apakah ada dantian yang lebih rendah atau tidak, itu tidak berarti apa-apa bagimu. Selama energinya bertemu dengan kondisi agar kekuatanmu dapat ditembus, kamu dapat dengan mudah menerobos, tetapi kami para kultifator benar-benar berbeda. Bagaimanapun, Fang Tianan telah lama bersama Ling Er dan memiliki pemahaman tentang ideologi Ling Er. Dalam tubuh Ling Er, selama energi yang sesuai mencukupi, meskipun terdapat perbedaan seperti dantian bawah, dantian tengah, dan dantian atas, tidak ada penghalang spasial. Sederhananya, dantian Ling Er bisa sebesar yang dia inginkan. Kesadaran Ling Er cukup untuk menciptakan ruang seperti itu di tubuhnya. Sebaliknya, ia adalah praktisi seperti Fang Tianan, karena dantian bagian bawah terletak di bagian tubuh tertentu. Jika terlalu banyak energi yang langsung dituangkan ketika dantian bawah tidak diperluas, kemungkinan besar akan terjadi ledakan diri. Setelah mendengar kata-kata Fang Tianan, Ling Er sangat pintar dan langsung mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan meskipun ada beberapa perbedaan antara saya dan kultifator manusia, saya masih sedikit iri pada Anda kultifator manusia. Dia memiliki bentuk kultifasi yang lengkap. Jika saya memiliki bentuk kultifasi yang begitu sempurna, bagaimana mungkin saya hanya berada di alam Raja Suci? Tidak mungkin untuk mengatakan, oh, tidak, yang pasti, saya telah menjadi Raja Suci sejak lama di puncak alam, dan bahkan mungkin untuk langsung menjadi kekuatan kuno. Oh, jadi kamu tidak punya tubuh, jadi kamu menyianyikan bakatmu. Fang Tianan berkata, agak tidak percaya, bagaimanapun, kamu juga diciptakan oleh orang tua Tiancan, kan? Ling Er mengangguk. Ling Er tidak pernah menyangkal asal usulnya. Tungku alkimia pak tua Tiancan mungkin tidak ditempa sendiri. Bagaimanapun, itu adalah harta rahasia khusus milik zaman kuno, mengingat level pak tua Tiancan sebagai seorang kultifator di alam Kaisar Suci, Fang Tianan masih percaya bahwa tua men Tiancan, agak sulit untuk menempa sendiri tungku alkimia tingkat harta karun rahasia khusus. Namun, kesadaran Ling Er di tungku alkimia jelas merupakan hasil karya pak tua Tiancan. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa kekuatan orang tua Tiancan? Fang Tianan bertanya sambil bersenang-senang, dia adalah seorang kultifator alam Kaisar Suci, kan? Bahkan tuan lama Anda hanyalah seorang kultifator alam Kaisar Suci. Kekuatan? Apakah menurut Anda sebagai makhluk ideologis, Anda akan menjadi orang yang kuat di zaman kuno? Bagaimana ini bisa sama? Ling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, jika tuan tua bisa hidup sampai hari ini, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia pasti makhluk kuat yang sebanding dengan zaman kuno. Hidup sampai sekarang, Fang Tianan terkejut. Itu benar, Ling Er berkata dengan sedikit aneh, spekulasi tuanku didasarkan pada kekuatan dan pemahaman tuan tua. Nah, lebih tepatnya, jika saya memiliki tubuh yang sempurna, berada dalam kondisi fisik yang sama dengan tuan lama. Oke, Fang Tianan tiba-tiba tersenyum pahit, kamu menang. Pak tua Tiancan dapat menciptakan kesadaran seperti Ling Er hanya dengan mengandalkan kekuatannya di alam kaisar suci. Fang Tianan tidak berpikir bahwa bahkan jika dia menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam kaisar suci, dia akan mampu melakukannya bandingkan dengan milik pak tua Tiancan. Terlebih lagi, pak tua Tiancan berasal dari zaman kuno. Bagaimana jika orang tua cacat itu dibiarkan hidup sampai sekarang? Hanya dewa yang tahu keadaan seperti apa yang akan dicapai oleh orang tua Tiancan. Oleh karena itu, saat ini, Fang Tianan tiba-tiba berhenti bertengkar dengan Ling Er dan bertanya langsung apa metode lain yang Anda sebutkan sebelumnya. Dalam pandangan Fang Tianan, jelas tidak realistis untuk memperluas kapasitas dan Tian bawah di tubuhnya sendiri dalam waktu singkat. Lalu bagaimana dengan metode lain? Itu lebih sederhana lagi. Ling Er berkata dengan acu-ta'acu, karena tubuhmu tidak dapat menahan energi seperti itu, kenapa kamu tidak mengeluarkannya secara langsung? Jika tubuh jelas tidak dapat menahan energi tersebut, tetapi energi tersebut masih berada di bawah kendali orang lain dan digunakan untuk menyerang diri sendiri, maka itu hampir tidak bisa dihindari. Namun, kekuatan bintang di tubuh Fang Tianan sepenuhnya dikendalikan oleh Fang Tianan. Untuk sesaat, Fang Tianan merasa dirinya terlalu konyol. Jika kekuatan bintang terlalu melimpah, pindahkan saja keluar dari tubuh Anda. Mengapa Anda masih harus memegangnya erat-erat dan menyimpannya di dantian bawah Anda? Jika Fang Tianan tidak begitu bersemangat sebelumnya karena terobosan kekuatannya, dia pasti sudah memikirkan hal ini sejak lama. Justru karena kekuatan Fang Tianan telah menembus, Fang Tianan semakin peduli dengan energi dalam tubuhnya. Lagi pula, bagi seorang kultifator yang baru saja melakukan terobosan, hampir bisa dipastikan berbagai energi di dalam tubuhnya kurang stabil. Cara menstabilkan energi ini adalah cara terpenting bagi kultifator ini untuk menstabilkan wilayahnya sendiri. Bagaimana jika energi ini ditransfer keluar tubuh sesuka hati, menyebabkan ketidakstabilan di dunia dan langsung runtuh? Ini dapat dianggap sebagai alasan mengapa Fang Tianan mampu mentransfer kekuatan bintang dari tubuhnya selama waktu khusus. Dalam analisis terakhir, terobosan kekuatan Fang Tianan datang terlalu tiba-tiba. Hal ini membuat Fang Tianan sedikit lengah. Jika bukan karena pengingat Ling Air, Fang Tianan mungkin bisa bertahan dan secara langsung memadatkan semua kekuatan luar angkasa dan semua kekuatan bintang ke dalam dan Tian bawahnya. Jika tidak ada yang berhasil, Fang Tianan akan mentransfer kelebihan energi ke meridiannya sendiri. Bahkan jika meridian seluruh tubuh Fang Tianan tidak dapat menyimpan banyak kekuatan bintang, Fang Tianan tetap akan mencobanya. Tidak peduli seberapa sedikit Anda menyimpannya, Anda masih dapat menyimpannya, bukan? Namun, setelah menerima pengingat Ling Air, Fang Tianan tiba-tiba menyadarinya. Saya sadar. Terobosan para kultifator di alam Kaisar Suci masih berbeda dengan terobosan para kultifator di alam kekuatan lainnya. Selama pemahaman Fang Tianan tentang bidang tersebut tidak menurun, bahkan kekuatan bintangnya pun berkurang. Atau mungkin energi spiritualnya sedikit melebar, tetapi tidak akan membahayakan tingkat kekuatan Fang Tianan. Sederhananya, Fang Tianan hanya perlu memastikan bahwa energi rahasia di dantiannya tidak akan berkurang, dan persepsi alam di lautan kesadaran tidak akan kacau. Kemudian, Fang Tianan sudah menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam Kaisar Suci. Jika tidak, apa yang akan terjadi jika seorang kultifator di tahap tengah alam Kaisar Suci, seperti pelindung tanah suci, menghabiskan sebagian kekuatan bintangnya selama pertempuran. Mungkinkah para pembudidaya di tahap tengah alam Kaisar Suci baru saja mencapai momen terobosan? Setelah dipukul sekali, mungkin ada beberapa fluktuasi kekuatan bintang dan kesadaran spiritual di dalam tubuh. Apakah akan langsung turun ke tingkat kekuatan saat ini? Hal itu jelas mustahil. Hanya ketika tingkat kekuatannya terlalu rendah, ketika seorang kultifator diserang oleh praktisi lain ketika dia pertama kali menerobos, atau situasinya sendiri tidak stabil, tingkat kemunduran akan terjadi. Hanya jika tingkat kekuatannya terlalu rendah. Begitu seorang kultifator diserang oleh kultifator lain saat dia pertama kali menerobos, atau situasinya sendiri menjadi tidak stabil, wilayahnya akan mengalami kemunduran. Hal itu jelas mustahil. Hanya jika tingkat kekuatannya terlalu rendah, begitu seorang kultifator diserang oleh kultifator lain saat dia pertama kali menerobos, atau situasinya sendiri menjadi tidak stabil, wilayahnya akan mengalami kemunduran. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tidak memiliki banyak kekhawatiran. Untungnya, Ling Er tidak bertemu dengan Fang Tianan. Seorang kultifator, ketika energi dalam tubuh terlalu besar, hanya ada dua cara untuk memilih, mana yang merupakan pilihan terbaik. Ling Er berkata dengan ringan, seolah tidak ada ketegangan dalam nadanya, Nak, saya aku khawatir itu karena kamu begitu bersemangat tadi sehingga pemikiranmu menjadi tumpul, kan? Apa hubungannya ini dengan pemikiranku? Fang Tianan divitnah di dalam hatinya. Kalau tidak, mengapa kamu tidak memikirkan jawaban sederhana seperti itu? Ling Er memandang Fang Tianan dengan sedikit keraguan dan berkata, Energinya terlalu besar, atau tidak cukup kental, jadi kembangkan saja dan Tiannya secara langsung, kapasitasnya, tidak apa-apa. Kamu menganggapnya enteng. Fang Tianan bergumam dengan marah. Jika kapasitas dan Tian bawah dapat diperluas dengan mudah, kemajuan para pembudidaya di benua Tian Sheng tidak akan menjadi terlalu sulit. Siapapun dapat memperluas kapasitas dan Tian bawahnya pada waktu yang tepat, dan kemudian terus berlatih. Akan ada suatu hari di mana bagian ruang ini dapat terisi, bukan? Dengan cara ini, bukankah selama dia bisa berlatih dengan bebas, tingkat kekuatan kultifator manapun akan terus meningkat. Uh, Ling Er sepertinya menyadari bahwa nada kata-katanya agak terlalu ringan, jadi dia tersenyum malu-malu dan melanjutkan, Oke, meskipun ini agak sulit, bagi saya, katakan, itu tidak terlalu sulit. Kamu hanyalah makhluk ideologis. Oke. Fang Tianan melanjutkan, Dan, di dalam tubuhmu, tidak ada dan Tian yang lebih rendah sama sekali, jadi apakah ada dan Tian yang lebih rendah atau tidak, itu tidak berarti apa-apa bagimu. Selama energinya bertemu dengan kondisi agar kekuatanmu dapat ditembus, kamu dapat dengan mudah menerobos, tetapi kami para kultifator benar-benar berbeda. Bagaimanapun, Fang Tianan telah lama bersama Ling Er dan memiliki pemahaman tentang ideologi Ling Er. Dalam tubuh Ling Er, selama energi yang sesuai mencukupi, meskipun terdapat perbedaan seperti dan Tian bawah, dan Tian tengah, dan dan Tian atas, tidak ada penghalang spasial. Sederhananya, dan Tian Ling Er bisa sebesar yang dia inginkan. Kesadaran Ling Er cukup untuk menciptakan ruang seperti itu di tubuhnya. Sebaliknya, ia adalah praktisi seperti Fang Tianan, karena dan Tian bagian bawah terletak di bagian tubuh tertentu. Jika terlalu banyak energi yang langsung dituangkan ke dan Tian bawah ketika tidak diperluas, kemungkinan besar akan terjadi penghancuran diri. Setelah mendengar kata-kata Fang Tianan, Ling Er sangat pintar dan langsung mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan meskipun ada beberapa perbedaan antara saya dan kultifator manusia, saya masih sedikit iri pada Anda kultifator manusia. Dia memiliki bentuk kultifasi yang lengkap. Jika saya memiliki bentuk kultifasi yang begitu sempurna, bagaimana mungkin saya hanya berada di alam Raja Suci? Tidak mungkin untuk mengatakan, Oh, tidak, yang pasti, saya telah menjadi Raja Suci sejak lama di puncak alam, dan bahkan mungkin untuk langsung menjadi kekuatan kuno. Oh, jadi kamu tidak punya tubuh, jadi kamu menyianyikan bakatmu. Fang Tianan berkata, Agak tidak percaya, bagaimanapun, kamu juga diciptakan oleh orang tua Tiancan, kan? Ling Er mengangguk. Ling Er tidak pernah menyangkal asal usulnya. Tungku Alkimia Pak Tua Tiancan mungkin tidak ditempa sendiri. Bagaimanapun, itu adalah harta rahasia khusus milik zaman kuno, mengingat level Pak Tua Tiancan sebagai seorang kultifator di alam Kaisar Suci, Fang Tianan masih percaya bahwa tua men Tiancan, agak sulit untuk menempa sendiri Tungku Alkimia tingkat harta karun rahasia khusus. Namun, kesadaran Ling Er di Tungku Alkimia jelas merupakan hasil karya Pak Tua Tiancan. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa kekuatan Pak Tua Tiancan? Fang Tianan bertanya sambil bersenang-senang, dia adalah seorang kultifator alam Kaisar Suci, kan? Bahkan Tuan Lama Anda hanyalah seorang kultifator alam Kaisar Suci. Kekuatan? Apakah menurut Anda sebagai makhluk ideologis, Anda akan menjadi orang yang kuat di zaman kuno? Bagaimana ini bisa sama? Ling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, jika Tuan Tua bisa hidup sampai hari ini, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia pasti makhluk kuat yang sebanding dengan zaman kuno. Hidup sampai sekarang, Fang Tianan terkejut. Itu benar, Ling Er berkata dengan sedikit aneh, spekulasi Tuan Ku didasarkan pada kekuatan dan pemahaman Tuan Tua. Nah, lebih tepatnya, jika saya memiliki tubuh yang sempurna, berada dalam kondisi fisik yang sama dengan Tuan Lama. Oke, Fang Tianan tiba-tiba tersenyum pahit, kamu menang. Pak Tua Tiancan dapat menciptakan kesadaran seperti Ling Er hanya dengan mengandalkan, kekuatannya di alam Kaisar Suci. Fang Tianan tidak berpikir bahwa bahkan jika dia menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam Kaisar Suci, dia akan mampu melakukannya bandingkan dengan milik Pak Tua Tiancan. Terlebih lagi, Pak Tua Tiancan berasal dari zaman kuno. Bagaimana jika orang tua cacat itu dibiarkan hidup sampai sekarang? Hanya dewa yang tahu keadaan seperti apa yang akan dicapai oleh orang tua Tiancan. Oleh karena itu, saat ini, Fang Tianan tiba-tiba berhenti bertengkar dengan Ling Er dan bertanya langsung apa metode lain yang Anda sebutkan sebelumnya. Dalam pandangan Fang Tianan, jelas tidak realistis untuk memperluas kapasitas dan Tian bawah di tubuhnya sendiri dalam waktu singkat. Lalu bagaimana dengan metode lain? Itu lebih sederhana lagi. Ling Er berkata dengan acu tak acu, karena tubuhmu tidak dapat menahan energi seperti itu, kenapa kamu tidak mengeluarkannya secara langsung? Jika tubuh jelas tidak dapat menahan energi tersebut, tetapi energi tersebut masih berada di bawah kendali orang lain dan digunakan untuk menyerang diri sendiri, maka itu hampir tidak bisa dihindari. Namun, kekuatan bintang di tubuh Fang Tianan sepenuhnya dikendalikan oleh Fang Tianan. Bentuk susunan pedang akhirnya berevolusi menjadi pedang emas. Hati Fang Tianan tiba-tiba menegang. Rasanya energi yang dimiliki susunan pedang semakin kuat. Jika kita mengatakan bahwa energi susunan pedang masih tertahan di lautan kesadaran Fang Tianan sebelumnya, itu hampir mirip dengan Istana Tian Xing atau Kitab Suci Alkimia yang telah tersebar pedang emas yang tiba-tiba muncul pada saat ini akan secara langsung melampaui energi Istana Tian Xing. Mungkinkah energi formasi pedang saat ini telah keluar dari kategori harta rahasia khusus? Fang Tianan diam-diam menamparkan sudut mulutnya, merasa sedikit bingung. Bukannya artefak warisan Sekte S memiliki energi susunan pedang yang melebihi harta rahasia khusus? Suara Ling Air terdengar alami, tapi, dalam kasus anak Anda, saat Anda mencampurkan dua energi khusus yang diperoleh dari prasasti hitam coklat dan secara langsung mengintegrasikan kekuatan ruang yang Anda rasakan ke dalam formasi pedang, formasi pedang akan mengalami beberapa perubahan, ini juga normal. Maksudmu, formasi pedang ini, oh, tidak, itu seharusnya pedang panjang emas, lebih kuat dari artefak warisan Sekte S. Fang Tianan bertanya dengan heran. Secara kasar, seharusnya seperti ini. Ling Air menganalisis dan berkata, jika tidak, pedang emas saat ini seharusnya tidak meledak dengan momentum yang begitu kuat. Namun, dalam penerapan praktisnya, apakah harta rahasia itu kuat? Itu masih ada hubungannya dengan para penggarap itu sendiri. Apa maksudmu? Tanya Fang Tianan. Kamu tidak memahami ini. Ling Air menatap ke arah Fang Tianan dengan heran, mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu adalah seorang kultifator biasa. Yah, meskipun kamu berada di alam suci dan memiliki istana Tian Xing, apakah kamu menurutmu dengan tingkat kekuatan anakmu saat ini, dia dapat mencapai efek yang telah dia capai melalui istana Tian Xing. Uh, Fang Tianan terdiam setelah mendengar ini. Mari kita tidak membicarakan apakah seorang praktisi tingkat suci dapat mengaktifkan istana Tian Xing. Saat istana Tian Xing sedang berjalan, jumlah energi spiritual yang dikonsumsi tidak banyak. Namun saat mengaktifkan istana Tian Xing, dibutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Fang Tianan juga memperoleh harta rahasia khusus istana Tian Xing dengan bantuannya mencapai tahap awal alam kaisar suci. Pada saat ini, Fang Tianan sudah menjadi seorang kultifator di tahap tengah alam kaisar suci. Ketika tingkat kekuatan meningkat, kendali istana Tian Xing secara alami akan menjadi semakin mahir. Bahkan sebelum Fang Tianan menggunakan istana Tian Xing, Anda semua dapat merasakannya setelah tingkat kekuatan Anda meningkat. Jenis emosi bersemangat yang terpancar dari istana Tian Xing. Istana Tian Xing, yang tampaknya ada sebagai harta rahasia khusus, berbagi kehormatan dan aib setelah melihat peningkatan kekuatan Fang Tianan. Dengan cara ini, penjelasan Ling Er tampak sangat normal bagi Fang Tianan. Bahkan jika itu adalah artefak warisan dari sekte S. Setelah muncul di tangan seorang penggarap di mendiang Saint Emperor Realm, ya, itu akan muncul di tangan dua penggarap di mendiang Saint Emperor Realm, bagaimanapun juga, itu adalah artefak warisan dari sekte S. Dibutuhkan dua petani untuk mewarisi bersama. Dalam keadaan seperti itu, Fang Tianan hanya memiliki kekuatan tahap tengah dari alam Kaisar Suci. Akan sulit untuk mengandalkan formasi pedang yang ditingkatkan untuk menghadapinya. Jika artefak warisan sekte S muncul di tangan dua pembudidaya di tahap tengah alam Kaisar Suci, dengan pemahaman Fang Tianan tentang formasi pedang dan lautan kesadaran saat ini, formasi pedang berubah menjadi lebih megah. Pedang emas pikir Fang Tianan, dia bisa mencobanya dengan satu lawan dua. Fang Tianan tidak tahu apa hasil akhirnya, tapi Fang Tianan masih memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan formasi pedang lawan. Sepertinya keberuntungan anakmu sangat bagus. Setelah melihat Fang Tianan mengerti, Ling Er berkata sambil bercanda, aku benar-benar ingin anakmu selalu mengikuti idemu sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa anakmu tidak hanya akan keluar dari alam dalam tubuh, tetapi juga secara langsung meningkatkan tingkat kekuatannya. Akhirnya, di antara artefak warisan sekte S, formasi pedang juga meningkat secara tak terduga. Ini adalah pengalaman saya selama ini. Apakah hasil yang saya kumpulkan bagus? Fang Tianan membela diri dengan sangat percaya diri. Ayolah, Ling Er sama sekali mengabaikan penjelasan Fang Tianan, apakah aku belum memahami anakmu? Oke, aku tidak akan banyak bicara lagi. Saat ini, alam kekuatan anakmu masih belum terlalu stabil, terutama alam di tubuhmu, yang untuk saat ini belum pulih. Tapi kamu hanya bisa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimana denganmu? Fang Tianan bertanya dengan bingung. Bahkan tingkat kekuatan anakmu telah meningkat. Bukankah seharusnya aku, tuanku, mendapatkan keuntungan lain. Ling Er mengatakan ini dengan sangat ringan, dan kemudian menghilang langsung ke tengah-tengah Fang Tianan. Dia tidak lagi membayar memperhatikan kata-kata Fang Tianan. Fang Tianan berpikir sejenak, tetapi sepertinya tidak menyadari bahwa energi yang ditunjukkan oleh ideologi Ling Er merupakan tanda terobosan yang akan segera terjadi. Apakah Ling Er berbohong padaku? Fang Tianan menggelengkan kepalanya begitu pikiran itu terlintas di benaknya? Mungkin tidak. Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi Ling Er merasa sedikit malu saat melihat kemajuan saya, kekuatan. Jadi, aku perlu menghindari pusat perhatian. Mengingat hubungan antara Fang Tianan dan Ling Er, semakin Fang Tianan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Terlebih lagi, bagi Fang Tianan, meskipun tingkat kekuatan Ling Er benar-benar memperoleh beberapa manfaat dan dapat naik ke level berikutnya, itu adalah hal yang baik. Bukankah kekuatan Ling Er sama dengan kekuatan Fang Tianan? Setelah melepaskan ketergantungan pada Ling Er, Fang Tianan dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke area di luar lautan kesadaran. Situasi di laut kesadaran menyebabkan beberapa gangguan karena kemunculan tiba-tiba pedang emas, tapi itu hanya masalah sesaat. Tampaknya setelah alam di tubuh Fang Tianan muncul, semua energi bersirkulasi di alam tersebut. Setelah keluar, penghalang menjadi lebih sedikit dan menjadi harmoni. Inilah yang paling ingin dilihat Fang Tianan. Jika tidak, semua energi di tubuh Fang Tianan akan saling bertentangan, yang akan membuat Fang Tianan sangat malu. Bagaimanapun, Fang Tianan juga merupakan penguasa energi ini. Jika itu adalah energi yang bahkan Fang Tianan tidak dapat kendalikan, dan jika dia tidak mengharapkan energi ini, Fang Tianan akan langsung mentransfer energi yang tidak terpakai keluar dari tubuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan energi ini tetap berada di dalam tubuhnya dan membawa banyak bahaya tersembunyi bagi Fang Tianan. Untungnya, formasi pedang yang dihasilkan oleh artefak warisan Sek TS kali ini telah meningkatkan dua energi di tablet hitam dan coklat. Fang Tianan berkata diam-diam, jika tidak, jika kedua energi ini tiba-tiba meledak saat Anda sedang bertarung, kamu benar-benar akan mendapat masalah. Ketika Fang Tianan mengikuti metode pengendalian alam luar tubuh untuk mengambil kembali alam di dalam tubuhnya, meski prosesnya agak berliku-liku, hasil akhirnya tetap membuat Fang Tianan cukup puas. Hanya saja dalam hal pengendalian energi, area di dalam tubuh lebih mudah dibandingkan area di luar tubuh. Ketika Fang Tianan mencoba untuk pertama kalinya mendaur ulang energi secara langsung dari area di luar tubuhnya, dia benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Tanpa sadar, Fang Tianan juga pergi untuk memverifikasi apakah alam yang muncul di tubuhnya adalah ilusi. Bagaimanapun, setelah memulihkan bagian energi domen ini, Fang Tianan sekali lagi membentuk keberadaan domen di tubuhnya. Baru setelah sebuah domen muncul lagi di area luar lautan kesadaran Fang Tianan, senyuman muncul di wajah Fang Tianan. Saya hanya tidak tahu apakah para guru besar dari zaman kuno juga muncul di sekitar lautan kesadaran ketika mereka menampilkan alam di tubuh mereka. Fang Tianan tidak menanyakan roh tentang keraguan batinnya. Pertama, Ling Er saat ini mungkin tidak dapat menjawab Fang Tianan. Kedua, dari sudut pandang Fang Tianan, ini adalah berita yang melibatkan kekuatan besar di zaman kuno. Dilihat dari kemampuan Ling Er di zaman kuno, mungkin tidak terlalu jelas. Tampaknya hanya dengan menunggu kesempatan yang sesuai untuk membiarkan kekuatanku menembus kungkungan alam Kaisar Suci, aku dapat memiliki kesempatan untuk memahaminya dengan jelas. Fang Tianan merenung? Tidak peduli apa, aku dapat dianggap sebagai pemimpin di atas alam Kaisar Suci. Ini adalah langkah maju yang solid, bukan? Ada pun perubahan apa yang akan terjadi pada alam di dalam tubuh Fang Tianan, karena Fang Tianan belum pernah mencoba bertarung, dan bahkan selama periode waktu ini, Fang Tianan belum berlatih. Jadi Fang Tianan tidak begitu jelas. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan oleh Fang Tianan adalah bahwa domain di dalam tubuh kultifator tampaknya sangat kuat dalam mengendalikan energi seluruh tubuh. Bahkan energi seperti totem naga hijau, atau energi khusus yang diperoleh dari prasasti hitam dan coklat, jenis energi ini dapat secara langsung menghaluskan tepian energi tersebut. Energi apalagi yang dapat dipisahkan dari praktisi. Kontrol area di dalam tubuh. Pikiran Fang Tianan akhirnya kembali ke lautan es dan padang salju. Pemandangan yang tampak normal ke segala arah yang disebabkan oleh formasi pedang yang dipicu oleh artefak warisan sekte es telah hilang sama sekali. Tepatnya, meskipun pemandangan sekitar yang dilihat Fang Tianan saat ini hampir semuanya didominasi oleh dataran es dan salju, pemandangan yang dapat dilihat dari setiap arah masih sedikit berbeda. Seolah-olah di belakang Fang Tianan, ke arah yang dituju Fang Tianan dan kelompoknya, jauh sekali, ada beberapa gunung es raksasa yang memberikan hadiah. Pada pandangan pertama, sepertinya gunung es ini bergulung ke atas dan ke bawah. Jika bukan karena bercak putih di gunung es, Fang Tianan akan salah mengira bahwa dia sedang berdiri di lembah dengan medan yang rumit untuk berlatih. Di depan Fang Tianan, ada kedataran tak berujung. Itu sangat datar sehingga meskipun Fang Tianan terlihat keras, dia tidak dapat melihat ujungnya sama sekali, atau di mana ujung lautan es dan padang salju akan muncul. Itu seharusnya menjadi area laut ilusi, kan? Fang Tianan memukul sudut mulutnya, sedikit mengernyit, dan bergumam. Bagaimanapun, arah yang dituju Fang Tianan dan rombongannya adalah menuju lokasi Meiju. Dan di mana lokasi Meiju, tidak diragukan lagi di perairan laut ilusi. Sepertinya sudah waktunya King Luo keluar. Fang Tianan dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi di sekitarnya, yang sangat lemah. Selain angin dingin yang menggigit, sesekali akan ada butiran salju yang beterbangan, seolah menceritakan kisah lokasi di sini, yaitu di lautan es dan padang salju. Adapun artefak warisan sekte es, setelah formasi pedang menghilang. Itu langsung menghilang. Bahkan pemimpin sekte dari sekte es dan seorang praktisi di tahap akhir alam Kaisar Suci tidak dapat secara akurat merasakan keberadaan artefak warisan sekte es. Bagaimana Fang Tianan bisa langsung menemukan artefak warisan sekte es? Tidak mungkin. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri beberapa saat, artefak warisan milik sekte es ini mungkin merupakan penyesalan terbesar dari pengalaman ini. Fang Tianan merenung, kecuali di masa depan, Mukai dan Guyanran kedua kakak perempuan senior berhasil mempraktikkan seni bela diri dan keterampilan sekte es, dan dengan demikian memperoleh artefak warisan sekte es ini. Jika tidak, jika mereka ingin merasakan artefak warisan sekte es ini lagi, kemungkinannya sangat kecil. Anda harus tahu bahwa saat ini, tubuh Fang Tianan tidak memiliki energi khusus pada senjata yang diperoleh dari prasasti hitam coklat yang dapat beresonansi dengan energi artefak warisan sekte es. Tanpa bantuan energi ini, Fang Tianan jelas tidak berbeda dengan kultifator lain di tahap tengah alam Kaisar Suci. Hei, Dang Mengkingluo adalah orang pertama yang muncul dari ruang istana Tianxing. Saat dipindahkan, itu adalah pertama kalinya. Hanya memeriksa situasi sekitar, Tianan, kita di mana? Benar, Delta bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana formasi aneh itu. Saya tidak tahu di mana kita berada. Fang Tianan tersenyum pahit. Dia merentangkan tangannya dan berkata, tidak, saya ingin Anda memastikan posisinya. Dengan kata lain, kita sekarang sudah keluar dari bahaya. Xiaoyu memandang Fang Tianan dengan rasa ingin tahu. Bisa dibilang begitu, Fang Tianan mengangguk sedikit. Pada saat inilah pelindung kedua tanah suci tiba-tiba memandang Fang Tianan dengan sedikit terkejut. Kemudian, dia membungkuk kepada Fang Tianan dan berkata dengan gembira di wajahnya selamat, pemimpin sekte, karena telah dipromosikan ke tahap tengah dari alam Kaisar Suci. Kamu bisa menemukannya begitu cepat. Tidak mengherankan jika Fang Tianan bisa merasakan aura pelindung tanah suci. Hanya saja menurut Fang Tianan, kecepatan penjaga kedua tanah suci dapat mendeteksi hal ini terlalu cepat. Bukan, Meng Qing Luo memandang pelindung kedua tanah suci dengan sedikit terkejut. Kemudian dia melihat ke arah Fang Tianan dan bertanya, Tianan, apakah kamu benar-benar dipromosikan? Untungnya, beruntung. Fang Tianan berkata sambil tersenyum, saya memiliki beberapa wawasan ketika berhadapan dengan formasi sebelumnya, jadi saya langsung membuat terobosan. Sungguh, Gumam Xiao Yu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia mengerucutkan bibirnya dan menyerah. Fang Tianan tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Xiao Yu. Tentu saja, dengan hubungan antara Fang Tianan dan Xiao Yu, bahkan jika tidak terjadi apa-apa, mereka bisa bertengkar. Bahkan jika Fang Tianan memperhatikan pikiran Xiao Yu, Fang Tianan tidak akan mengalami kecelakaan. Sebaliknya, pelindung kedua tanah suci lah yang dengan sabar menjelaskan saat ini karena Master Sekte baru saja dipromosikan ke alam Kaisar Suci tingkat tengah. Aura keseluruhannya tidak begitu stabil, jadi saya bisa melakukannya untuk pertama kalinya. Untuk sesaat, saya merasakan perubahan kekuatan Master Sekte. Bagaimana jika kamu menstabilkan kekuatanmu sendiri? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika ada kultifator di alam kekuatan lain, sebagai makhluk di alam Kaisar Suci, kita secara alami dapat melihat kekuatan dan kultifasi satu sama lain dalam sekejap. Penjaga kedua tanah suci melanjutkan, bahkan di alam Kaisar Suci di antara kelompok kultifator, selama ia adalah seorang kultifator dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi, relatif mudah untuk secara akurat memahami tingkat kekuatan kultifator lainnya. Ini juga alasan mengapa tetua kedua dari Sekte S, atau pemimpin Sekte S, dapat langsung memahami kekuatan Fang Tianan dan kelompoknya ketika mereka bertemu dengannya. Hanya jika tingkat kekuatannya sama, akan lebih sulit untuk memahami level pihak lain. Penjaga kedua tanah suci berpikir sejenak dan mau tidak mau terus menganalisis, bagaimanapun, itu kekuatan kedua belah pihak relatif kecil. Menurut penjelasan pelindung, Bukankah itu berarti selama saya saat ini tidak memiliki cara untuk merasakan kekuatan seorang kultifator, kekuatan lawan, tidak peduli seberapa buruknya, masih sebanding dengan kekuatan saya. Para kultifator dengan kekuatan lebih rendah jika Anda ingin merasakan momentum seorang praktisi dengan kekuatan lebih tinggi, akan sulit melakukan ini kecuali pihak lain secara langsung menyebarkan energi Anda sendiri. Dan menghadapi seorang kultifator dari alam yang sama, jika tidak ada cara untuk merasakannya secara akurat, Bukankah itu berarti hanya dengan mengandalkan analisis penjaga kedua tanah suci, kita dapat menyimpulkan bahwa alam kekuatan lawan tidak lebih lemah daripada milik sendiri. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Di benua Tian Sheng, selalu ada beberapa benda khusus yang dapat menyembunyikan kekuatan praktisi itu sendiri. Pelindung tanah suci lainnya, saat ini, menyela, anggap saja ini kita disuci tanah, tetua agung, dan tetua ketiga semuanya memiliki beberapa harta rahasia, yang secara khusus digunakan untuk menahan momentum mereka sendiri, bahkan jika mereka berpura-pura menjadi orang biasa dan berjalan keluar tanah suci, saya khawatir para penggarap lainnya akan menang, aku juga tidak akan mengetahuinya. Mengandalkan harta rahasia untuk menampung auramu, Fang Tianan tidak bisa menahan perasaan sedikitpun di dalam hatinya. Tampaknya efek dari harta rahasia ini benar-benar sangat komprehensif. Delta berkata dengan sedikit emosi, untuk beberapa kekuatan keluarga, atau kekuatan biasa, menurutku. Peluang mendapatkan harta rahasia, atau bertemu dengan seorang praktisi yang memiliki harta rahasia, masih sangat kurus. Sederhananya, Fang Tianan secara kasar dapat menilai apakah tingkat kekuatan lawan sebanding dengan miliknya, atau bahkan melampaui dirinya, dengan mengandalkan kemampuannya untuk merasakan aura lawan. Namun, dalam kondisi tertentu, penilaian tersebut mungkin tidak 100% akurat. Ya, pelindung kedua tanah suci menganggup ketika mendengar ini dan berkata, meskipun ada banyak harta rahasia, masih relatif sedikit harta rahasia yang dapat menahan aura seseorang. Terlebih lagi, ada beberapa di antaranya yang memiliki kepastian, batasan saat digunakan. Saat dia berbicara, pelindung kedua tanah suci berhenti sejenak sebelum melanjutkan, misalnya, beberapa harta rahasia hanya dapat berisi aura praktisi tingkat suci, dan ketika praktisi tingkat suci ini bertemu ketika Anda adalah seorang kultifator di alam kaisar suci, harta rahasia seperti itu tidak akan efektif. Ya, Fang Tianan hanya bisa menganggup diam-diam. Jika ada harta rahasia yang dapat menahan aura seorang kultifator yang dimiliki, dan bahkan seorang kultifator di alam kaisar suci tidak dapat merasakan kekuatan lawan, maka efek dari harta rahasia itu terlalu kuat. Tentu saja, pelindung kedua tanah suci melanjutkan, di benua Tian Sheng, ada juga beberapa seni bela diri dan seni bela diri. Setelah berlatih, mereka dapat membantu para praktisi menyembunyikan kekuatan mereka sendiri, dan bahkan secara langsung ya, seseorang dapat mengikuti keinginan praktisi untuk menekan tingkat kekuatannya sendiri, atau menginspirasi momentumnya sendiri untuk mencapai ilusi melampaui tingkat kekuatannya sendiri. Apa bedanya dengan para kultifator seperti kita yang dengan sengaja menekan momentum mereka? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, setiap kultifator, selama dia menghadapi seorang kultifator dengan tingkat kekuatan yang lebih rendah dari dirinya, dapat dengan mudah mencegah pihak lain untuk menyadari tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Ini semua dilakukan hanya dengan menekan momentum Anda sendiri ketika momentum itu menyebar. Tentu saja berbeda. Pelindung kedua tanah suci berkata sambil tersenyum, jika praktisi seperti kita menekan kekuatan kita sendiri atau bahkan momentum kita dalam upaya untuk tetap berada di alam tertentu ketika kita tidak memiliki seni bela diri yang sesuai, seni dan bela diri, saat menghadapi kultifator dengan tingkat kekuatan lebih rendah tidak ada masalah, tapi bagaimana jika menghadapi kultifator dengan kekuatan lebih tinggi dari kita? 1360 selamat menikmati